Begitu kapal sandar harus langsung segera dilakukan kegiatan bongkar muat sehingga tidak ada waktu yang terbuang. Ini adalah satu upaya kita menekan force stay atau mempersingkat force stay dan cargo stay sehingga apa yang diharapkan oleh pemerintah melalui holding ini dapat tercapai yaitu memangkas biaya logistik. Saat ini cabang kami transisi bertransformasi dari konvensional peti kemas menjadi terminal peti kemas yang akhir tahun kemarin telah diresmikan menjadi TPK Sorong. Kami sering didatangi mitra luar katakala pemerintah maupun LSM terkadang di akhiran melihat kok kapal atau aktivitas di pelabuhan relatif kok kurang padahal tidak mengalami kekurangan. Yang kurang adalah kapal betul-betul singkat di pelabuhan karena kenapa? Percepatan bongkar muat barang yang mengalami perubahan sepedikan. Salah satunya tadi saya contohkan adalah handling peti kemas di mana biasanya 3 hari menjadi bahkan di cabang kami tidak cukup 1 hari kalau cuma muatan 300 seus per kapal. Ini hal yang sangat rumit tapi mudah untuk dilakukan. Jadi persiapan-persiapan di awal dari terminal, pandu dan otoritas ataupun sabandar. Dan hal ini dapat kita lakukan dengan adanya komunikasi yang baik antara keempat-tempat itu. Jadi percepatan kapal itu di awal oleh pemanduan di mana pemanduan itu yang kami lakukan selama ini. Sebelum kapal ini keluar, dipastikan keluar kapal berikutnya sudah mendekat. Jadi jaraknya hanya 1 jam atau setengah jam antara kapal 1 dengan yang kapal 1 sehingga siklusnya sangat cepat. Yang kedua persiapan-persiapan di darat. Malah tracking-nya, siway-nya, dan tempat penumpukan yang harus disiapkan sehingga begitu barang turun dari kapal cepat ditumpuk. Ataupun cepat keluar. Hal ini adalah salah satu untuk memotong kos logistik yang sangat tinggi. Penekanan port stay dan kargo stay di pelabuhan sudah pasti akan menekan kos logistik sarnasional. Di sisi lain, penekanan tersebut akan memberi dampak, memberi opportunity kepada kita untuk bisa melayani kapal dan barang dalam jumlah lebih banyak lagi. Usulan dari kami, untuk mencapai sasaran tersebut, kita harus mempersiapkan seluruh sarana-perasarana peralatan bongkar muat yang memadai. Yang lebih penting lagi adalah pengurukan di pelabuhan dumai harus dilakukan secara berkesinambungan sehingga tidak mengganggu hambatan kapal keluar masuk ke pelabuhan dumai. Saran saya untuk lebih meningkatkan atau memperbaiki daripada kinerja port stay dan kargo stay, secara internal keap lindul tentu saja perlu memperkuat resources yang dimiliki. Baik itu dari sisi people-nya atau pegawainya, kemudian juga infrastruktur dan infrastruktur. Serta terus memperbaiki pola operasi atau sistem operasi di terminal atau di pelabuhan. Lalu secara eksternal pula, karena kita mempunyai banyak takholder yang terkait, maka perlu adanya komunikasi dan koordinasi yang rutin, berkualitas, dan intensif kepada regulator dan takholder terkait. Terkait dengan implementasi port stay dan kargo stay, tentunya kami di terminal peti kemas harus dapat meningkatkan performansi kinerja operasi kami. Bagaimana kita bisa menekan waktu sandar kapal, bongkar muat kapal, bagaimana delivery ataupun receiving bagi teman-teman untuk kegiatan di terminal peti kemas. Menurut saya kami, kaitan dengan port stay maupun kargo stay, itu yang pertama kaitan port stay yang kita mungkin bisa digunakan, bisa diaplikasikan di seluruh cabang. Kaitan pelayanan tunda satu paket, terimulai sehingga tidak ada pergantian tunda, itu termasuk salah satu upaya mempersingkat waktu. Kemudian untuk seluruh cabang sudah mulai ada standarisasi operasional, sehingga kita harapkan bisa mencapai operasional ekselen dan tidak hanya dari peti kemas. Mungkin untuk yang setahap sekarang masih peti kemas, mungkin berikutnya untuk yang non-kargo lainnya, baik yang non-peti kemas maupun kendaraan. Port stay, kita memang harus detail di sini, terutama terkait bagaimana kita melihat dan memonitor kinerja dari mulai untuk pre-bertingnya, bertingnya, dan post-berting. Dan memang harus benar-benar kita cek bagaimana kinerja di situ dan perlu kita tingkatkan selalu untuk terbaik bagi pengunian jasa kita. Terkait Kak Ghost stay juga sama, bagaimana kita melihat, meningkatkan kinerja, terutama pada saat barang penerimaan, pada barang di kita, dan setelahnya, terutama terkait dengan keamanan kargo itu sendiri. Insan pelindo, pelam kerja ini, mempunyai tugas luar biasa, terutama bagaimana kita membantu republik ini untuk mereduce the business cost melalui peran kita sebagai insan pelindo. Ghost stay khususnya di pelabuhan Wai Ngapu, itu untuk saat ini masih sekitar 2-3 hari. Itu apabila bisa kita kurangi sampai 1 ataupun 2 hari, itu akan menjadikan kol kapalnya akan menjadi nambah. Yang tentunya itu akan menjadikan jumlah barang yang masuk ke pelabuhan kita juga semakin besar dan pastinya akan meningkatkan pendapatan dari pelabuhan itu. Hal-hal yang perlu dilakukan untuk memperbaiki post stay dan cargo stay, pertama adalah standarisasi pelayanan jasa kepelabuhanan sesuai besaran skop pelabuhan. Jadi nanti walaupun di ujung barat maupun di ujung timur, pemakai jasa mendapatkan standar pelayanan yang sama. Kemudian yang kedua, mereview SOP dan merevisi hal-hal yang sudah tidak relevan dengan kualitas yang ada saat ini. Ketiga, yang tidak kalah pentingnya adalah peningkatan kualitas SDM, terutama ujung tombak bidang operasi. Dan koordinasi dengan stakeholder terkait untuk bersama-sama mencapai kinerja yang lebih baik. Dan yang tidak kalah pentingnya dengan adanya subholding, optimalisasi setara operasi antara cabang dengan subholding. Karena seperti yang kami alami, cabang sudah merasa melakukan yang terbaik, tapi subholding bisa melihat hal-hal yang belum optimal dilakukan oleh cabang. Jadi harapan kami dengan sinergi bisa meningkatkan produktivitas yang lebih baik. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat 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 menonton! Kita melihat, meningkatkan kinerja, terutama pada saat barang penerimaan, pada barang digital, dan setelahnya. Terutama terkait dengan keamanan kargo itu sendiri. Insan pelindung telah menerja ini mempunyai tugas luar biasa, terutama bagaimana kita membantu republik ini untuk meredius lebih sekos melalui peran kita sebagai insan pelindung. Poste khususnya di Pelabuhan Wai Ngapu, itu untuk saat ini itu masih sekitar 2-3 hari. Itu apabila bisa kita kurangi sampai 1 atau 2 hari, itu akan menjadikan pol kapalnya akan menjadi nambah. Yang tentunya itu akan menjadikan jumlah barang yang masuk ke pelabuhan kita juga semakin besar dan pastinya akan meningkatkan pendapatan dari pelabuhan itu. Hal-hal yang perlu dilakukan untuk memperbaiki poste dan kargo stay, pertama adalah standarisasi pelayanan jasa kepelabuhanan sesuai besaran skop pelabuhan. Jadi nanti walaupun di ujung barat maupun di ujung timur, pemakai jasa mendapatkan standar pelayanan yang sama. Kemudian yang kedua, mereview SOP dan merevisi hal-hal yang sudah tidak relevan dengan kualitas yang ada saat ini. Ketiga, yang tidak kalah pentingnya adalah peningkatan kualitas SDM, terutama ujung tombak bidang operasi. Dan koordinasi dengan stakeholder terkait untuk bersama-sama mencapai kinerja yang lebih baik. Dan yang tidak kalah pentingnya dengan adanya subholding, optimalisasi setara operasi antara cabang dengan subholding. Karena seperti yang kami alami, cabang sudah merasa melakukan yang terbaik, tapi subholding bisa melihat hal-hal yang belum optimal dilakukan oleh cabang. Jadi harapan kami dengan sinergi bisa meningkatkan produktifitas yang lebih baik. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Bapak dan Ibu sekalian kami mohon kesediaannya untuk kembali ke dalam ruangan Pendulum Nusantara karena acara akan segera dimulai. Terima kasih. Kami informasikan sekali lagi kepada Bapak dan Ibu sekalian yang masih berada di luar area pendulung Nusantara dimohon kesediaannya untuk segera kembali ke dalam ruangan pendulung Nusantara karena acara akan segera dimulai. Terima kasih. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada tenaganya ya Pak. Karena tadi kita sudah makan siang bersama ya Pak. Alhamdulillah ya. Kami ucapkan selamat datang kembali kepada Bapak dan Ibu sekalian di acara General Manager Forum. Bersama, berbagi, berinovasi, memenuhi harapan stakeholder. PT Pelabuhan Indonesia Persero. Terima kasih. Terima kasih atas tepuk tangan ya Pak Bapak sekalian. Dan di samping kami sudah ada yang terhormat Bapak Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia Persero. Bapak Arief Soehartono, selamat datang Bapak. Dan sudah ada juga Bapak Ignatius Jonan, selamat datang Bapak. Seperti janji kami tadi, sesi selanjutnya ini adalah keynote speaker bersama dengan Bapak Ignatius Jonan dan juga Bapak Direktur. Dan tentunya didampingi dengan moderator cantik kita, Ibu Shanti Puruhita, selaku Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis PT Jasa Armada Indonesia. Langsung saja kami undang ke atas panggung, Ibu Shanti Puruhita selaku Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis PT Jasa Armada Indonesia. Kepada Ibu Shanti, waktu dan tempat kami persilahkan. Ini sebelum Ibu Shanti ini saya mau nemenin yang terhormat guru kita Pak Jonan. Terima kasih Pak atas perkenaan waktunya yang luar biasa ini penting bagi kami. Perlu belajar dari Bapak, saya tahu sekali Bapak ini seorang transformer. Ini penting bagi kita semuanya untuk belajar bagaimana kita mentransform suatu korporasi. Mungkin salah satunya itu akan beliau bawah, saya kurang tahu apalagi. Tetapi itu yang penting sekali kita belajar. Dan saya sudah sampaikan kepada beliau, kita baru merger tanggal 1 Oktober tahun lalu. Suatu program yang sudah direncanakan kalau kata Pak Jokowi sudah menunggu 7 tahun Pak. Tapi sebenarnya sejak saya masuk belindo tahun 1995 sudah mulai domongin Pak. Sudah mulai domongin, saya waktu itu masih staff disuruh-suruh membeli dokumen, bahan-bahan. Katanya belindo mau digabung. Itu tahun 1995 Pak. Dan ini baru terjadi tahun lalu. Dan dari proses yang demikian ketatnya, Alhamdulillah dengan dukungan teman-teman semuanya. Imbreng saham pada subholding pertama tanggal 3 Januari 2022. Cuma tiga bulan. Dan banyak beberapa hal lainnya. Intinya segala proses korporasi sudah kita jalankan dan semua on the track. Dengan waktu yang sangat-sangat ketat. Dan saya berharap ini transformasi di belindo, post merger. Ini juga harus kita jalani dengan cepat. Karena seperti yang saya sampaikan, 1 Januari yang nunggu tuh BUMN. Tapi setelah 1 Januari yang ngejar-ngejar stakeholder Pak. Dan ini perlu penyamaan langkah. Understandingnya juga harus sama. Dan speednya juga harus sama. Dan tentunya setiap transformasi itu ada ketidakenakan. Karena akan merubah apa yang kita lakukan sebelumnya menjadi culture yang baru. Tentunya kita harus meng-unfreeze dulu. Bagaimana kita freeze dengan culture yang baru. Tapi proses transformasi menjadi hal yang sangat crucial. Karena kalau tidak pas maka kalau orang golf itu slice-nya kepanjangan. Nah kita jangan sampai slice. Bagaimana kita mukulnya lurus. Kira-kira seperti itu. Dan ini kita bersyukur sekali Pak Jonan berkenan hadir. Dan saya yakin ini akan menjadi momen yang penting. Dan saya harap teman-teman benar-benar mengambil manfaat atas kedatangan beliau ini. Dan saya mau izin jam setengah dua ada Zoom dengan Menko Marves Pak. Jadi mungkin saya izin Zoom dulu nanti bergabung setelah. Selesai. Demikian Pak Jonan sekali lagi terima kasih. Bu Santi, saya persilahkan handover kepada Bu Santi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pak dan Ibu sekalian sebetulnya saya grogi duduk di sini. Terakhir kali setiap Pak Jonan mau datang ke pelabuhan tuh Pak 6 tahun yang lalu. Itu pasti kami semua gak bisa tidur Pak. Bapak agak nyusain sebetulnya Pak kalau datang ke pelabuhan Pak. Maaf ya Pak. Soalnya Bapak galak. Itu sudah survei dari seribu orang 999 bilang Bapak galak Pak. Jadi kalau Bapak, menurut Bapak kira-kira kalau Bapak datang ke pelabuhan, orang-orang pelabuhan itu paling repot nyiapkan atau membersihkan apa Pak? Lupa saya. Iya, saya coba ingatkan ya Pak. Toilet Pak. Bapak itu kan raja toilet. Saya ingat banget Bapak pernah bilang kalau toiletnya gak bersih berarti orangnya gak bisa kerja. Kalau perlu kalau di tempat kami toilet itu dirubuhin dibangun lagi supaya Bapak puas Pak kalau toiletnya bagus. Tadi Bapak sudah ke toiletnya PMLI belum Pak? Ini mana direktur PMLI. Bersih gak Pak toiletnya Pak? Iya bisa dipakai. Oh bisa. Pak Civi definisi bisa dipakai itu luas loh Pak. Untung bukan Menteri apa namanya zaman yang dulu kalau enggak Bapak udah pindah ke Papua itu Pak. Baik. Sebetulnya pada hari ini kita tidak perlu lagi menjelaskan atau membaca profesional profile beliau yang memang sudah kita rangkum dari 20 halaman cuman menjadi 3 halaman saja. Tapi karena kita wajib membacakannya saya mohon izin saya bacakan gak Pak ya Pak. Bisa ditampilkan atau dibacakan? Oke baik saya bacakan ya. Professional Experience Senior Advisor to Asentur Indonesia. Chairman and Independent Commissioner, Chair of Audit Komite, Chair of Nomination and Remunderation Komite PT Anabatic Technologies TBK. Independent Commissioner, Chair of Nomination and Remunderation Komite PT Unilever Indonesia TBK. Ini yang serem nih. Minister of Energy and Mineral Resources, Minister of Transportation gak cukup satu ya Pak Menterinya, dua ya Pak ya. Chief Executive Officer PT Kereta Api Indonesia, Managing Director Citigroup Investment Banking, Chief Executive Officer PT Bahana Pembinaan Usaha, Director Citigroup Private Equity. Itu professional experience beliau yang sudah di short dari 20 halaman yang tadi itu. Kalau accolagenya, honorary doctorate in Accutancy Erlangga University. Alumni alamaternya sama Pak, biar akrab. Bintang Mahaputra utama gak bisa nyaingin, gak mungkin dapat bintang Mahaputra. Lifetime Achievement Award Badan Pengatur Hilir & Migas Leadership and Ingenuity Award City Distinguished Alumni Awards. Lifetime Achievement Award Institute of Indonesia Charter Accountant. Outstanding Achievement Award by School of Economic and Business Erlangga University. Lifetime Achievement Award Management Institute Economic and Business School of University of Indonesia. Ini bahasa Perancis saya bener gak nih Pak? Chevrolet Legion the Honor, Government of France. Salah ya? Iya salah. Iya itu bahasa Perancisnya orang Surabaya. Kalau orang Surabaya dimaafkan. Gak apa-apa. Baik. Oke. Honorary Member of Submarine Unit Indonesia NEVI. NEVI Pak. Oke. Marketer of the Year Indonesia Marketer Association. Marketer of the Year in Transportation Indonesia Marketer Association. Honorary Member Indonesia Marine Corps Cavalry Resimant. Wah, Marine lagi. The best CEO of Stand Out Enterprise. Accountant of the Year Institute of Indonesia Charter Accountant. Masih satu lembar lagi Pak. Banyak Pak. Dibaca semua ya Pak. Baik. Organization. Ini saking groginya dibaca semua dia. Iya. Iya ya Pak. Dibaca semua diterusin gak Pak? Terusin Pak. Oke Pak. Organization. Honorary Chairman of the Board of Supervisory of Indonesia Catholic Scholar Association. Honorary Chairman of the Board of Trustee of Sugiya Pranata Mandala Catholic University. Chairman of the Executive Board of Foundation of Widya Mandala Catholic University. Member of the Board of Advisory Indonesian Institute of Corporate Directorship. Member of the Board of Advisory Global. Saya sampai capek bacanya Pak. Global Master of Art Program. Art. Master of Art. Oke. Member of the Board of Advisory Institute of Indonesia Chartered Accountant. Member of the Board of Trustee Erlangga University. Member of the Board of Trustee Atmajaya Catholic University Jakarta. Satu paragraf lagi. Education. Oxford Leading Sustainable Corporation Program. Oxford University. Chartered Accountant. Institute of Indonesia Chartered Accountants. Certified Public Accountant. CPA. Indonesian Institute of Public Accountant. Master of Art International Relations and Affairs. Senior Manager in Government Program. Harvard Kennedy School. Senior Executive Program. Columbia University. Doctorand in Accutacy. School of Economic and Business. Universitas Erlangga. Tepuk tangan dulu yang meriah buat Bapak. Ya Pak. Jadi izin Pak. Di hadapan kita saat ini Pak. Ini acaranya judulnya adalah GM Forum. yang pertama kali diadakan sejak kami semua menikah. Kalau nggak salah kita baru 6 bulan menikah ya. Baru 6 bulan menikah Pak. 6 bulan ya Pak. Oke. Jadi 6 bulan menikah itu kami masih belum kenal Pak. Sekarang yang duduk di sini juga satu sama lain saya juga belum kenal semuanya. Ini semua adalah para GM dari Pelindo Raya. Dari Sabang sampai Moroke. Oke. Tapi walaupun judulnya GM Forum. Yang hadir di sini semuanya support para leader dari Pelindo. Ada para Direktur Holding kami. Ada Direktur Sub Holding kami. Ada para Regional Head, Division Head, Group Head. Kemudian Direktur Utama dari Anak Perusahaan dan Cucu Perusahaan dari Pelindo Group. Satu lagi ini juga disiarkan secara live melalui YouTube. Jadi seluruh pegawai pelindul sepertinya juga sedang antusias untuk menikmati acara hari ini. Nah sekarang testimoni Pak sebelum masuk. Saya akhir-akhir ini lebih menikmati naik kereta api dibandingkan naik pesawat. Bukan karena cuaca juga sih Pak. Iya cuaca juga tapi nomor dua. Tapi nomor satunya adalah karena kereta api itu sekarang aman nyaman dan setiap kali saya masuk ke stasiun. Saya enggak tahu kenapa ingat Bapak. Legasi seorang Ignatius Jonan. Yang walaupun sudah delapan tahun tidak di KAI tapi semuanya tetap sama. Kalau transformasi itu kan kadang-kadang orangnya setelah pergi mungkin kembali lagi semula ya Pak. Kita tahu bagaimana kereta api sebelum Bapak ya Pak. Sekarang itu tiket gampang bahkan lebih maju daripada bandara Pak. Kalau saya ke bandara masih ditanyain tuh sama orangnya. Ibu sudah vaksin belum tapi di kereta api udah enggak. Begitu kita kasih tiket orangnya udah bilang ibu sudah vaksin dua kali itu lebih hebat. Itu di kereta api. Stasiun tetap bersih, satpamnya kemudian tetap ramah, orang-orangnya ramah. Buat saya itu amazing bagaimana seorang bisa menancapkan legasinya begitu kuat. Even setelah orang itu tidak ada di sana. Jadi antusias sekali Bapak akan sharing cerita sukses Bapak pada hari ini terkait dengan transformasi Bapak di kota api. Untuk itu tidak berpanjang-panjang silahkan Pak waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Ibu. Saya boleh berdiri aja ya. Ya nanti daripada saya fokus ke beliau kan. Baik, yang saya hormati Bapak Ibu sekalian ini ada sahabat lama saya Pak Hambra dan ada Pak Putut juga yang masuk kerja atau masuk sekolah. Itu setelah saya juga udah pergi dari universitas dan Bapak Ibu sekalian. Mungkin kalau nanti saya dekat mungkin banyak yang saya juga pernah ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Ini saya terima kasih diundang ngobrol di pelindung pasca merger. Dan saya pikir tadi Pak Diru juga mengatakan betul bahwa ini pasca merger ini yang harus disatukan itu semangatnya. Kalau visi pasti, visi harus sama, semangatnya harus sama, perasaannya sih beda-beda sih. Tadi saya diskusi waktu diajak merokok di situ, di ruang makan ya. Kan Bapak, Pak Putut kan gak ngajak makan saya, saya lihat-lihat makanan terus ditawarin baru ya kan. Sebenarnya diajak merokok aja, jadi ya gitu. Jadi beliau juga mengatakan ini pasca merger Pak Hambra juga bilang, Pak ini kawinnya dikawinkan ya Pak ya. Tapi Pak Hambra bilang, tapi sebelum menikah udah cinta dulu, gak ada. Kawin paksa itu tidak ada cinta dulu, itu dari zaman si Tendurbaya juga gak ada Pak. Nah, saya sih pikir bahwa karena ini sudah kita rela gitu ya walaupun di nikah. Kalau gak rela kan bisa pergi, boleh pergi kan? Boleh kan? Nah gitu. Kalau gak rela, mau pergi, pergi gitu. Tapi kalau mau stay, nah mestinya disamakan. Visinya disamakan, semangatnya disamakan. Ya pasti gak bisa pas lah, gak bisa pas. Saya sendiri yang menikah sudah hampir 35 tahun saya menikah, itu pun juga makin lama makin gak pas gitu ya. Jadi debat terus gitu. Enggak ini kalau banyak tepuk tangan berarti juga sepakat ini ya kan. Nah, apalagi baru menikah Pak. Jadi kalau baru, saran saya begini yang pertama. Kalau pasca merger atau itu sebaiknya yang disamakan itu atau yang membuat ikatannya lebih baik itu mencari persamaan. Jadi tidak membahas perbedaan. Kalau membahas perbedaan sampai kita selesai juga gak akan beres gitu. Jadi bondingnya itu adalah persamaannya apa gitu dan sebagainya. Ini memang orang selalu bilang, ya ini Bapak ngomongnya gampang gitu. Tapi kan saya juga udah mengalami gitu. Jadi kan saya bukan dari dunia pendidikan yang cuma cerita, ceritanya orang gitu ya. Tapi ini kan saya juga mengalami sendiri dan sebagainya. Nah, kali ini karena saya diundang Pak Putu dan Bapak Direksi yang lain itu untuk sharing tentang apa yang saya pernah lakukan ya. Tentang transformasi di kereta api. Saya coba kira-kira saya berusaha mungkin kira-kira satu jam, satu jam 15 menit maksimum. Ya supaya tanya jawabnya banyak. Nah, saya harap nanti kalau tanya jawab lebih baik terbuka aja Pak gitu. Tadi moderator juga tanya saya, nanti tanya apa aja boleh gak? Boleh aja. Tanya apa aja boleh. Kalau saya bisa jawab, saya jawab. Kalau saya gak bisa, saya juga akan ngaku saya tidak bisa jawab gitu. Dan supaya jadi boleh aja ditanya kenapa aja gitu. Ini ibu-ibunya kok sedikit ya? Tapi kan GM itu tidak ada persyaratan jenis kelamin tuh. Enggak ada kan? Enggak ada. Ya betul ya Pak Ambraya. Nah. Iya. GM-nya yang berjenis kelamin wanita atau yang merasa wanita siapa? Coba angkat tangan. Satu. Iya. Yang merasa wanita siapa? Satu. Oh dua. Oh iya. Kalau perempuan tapi merasa bukan perempuan gak usah angkat tangan. Gak apa-apa. Oke. Boleh saya mulai slide saya ya? Ibu saya keliling gini boleh ya? Karena kan slide-nya dimana? Disini kan? Iya. Oke. Ini saya sharing tentang bagaimana kita itu driving kolaborasi ya dan transformasi. Ini nanti ceritanya belakangan itu story of change di kereta api Indonesia. Jadi ini tidak banyak teori ya. Jadi saya cerita prinsip-prinsip saja yang saya jalankan dulu di kereta api sampai kereta api ada hari ini gitu ya. Dan ya orang bilang, tadi yang dikatakan ibu moderator juga betul. Kalau kita bikin perubahan, kalau setelah kita pergi terus perubahan itu kembali lagi ke asal, itu berarti kita tidak membuat perubahan. Sebenarnya itu kita hanya mencari popularitas saja. Jadi ini dua hal beda sekali gitu. Next. Saya mulai dengan purpose dulu. Kalau ini semua bisnis, semua korporasi, semua organisasi, itu kita mulai dengan purpose. Saya juga mulai begitu juga 12 tahun yang lalu, eh maaf, 13 tahun yang lalu waktu saya mulai ditugaskan di kereta api Indonesia. Next. Nah, mohon maaf slide-nya dalam bahasa Inggris tidak apa-apa ya. Ya, kan hurufnya juga masih huruf Latin, jadi mestinya bisa dibaca gitu ya. Nah, kalau company purpose ini saya ambil dari, nanti bisa dicek sendiri di internet, itu sourcenya itu artikel yang judulnya The Heart of Business dari Hubert Jolly. Beliau menyebutkan di organisasi bisnis modern itu ada empat silinder yang menentukan purpose itu bisa dijalankan atau tidak. Ya, ini saya juga aplikasi di kereta api. Yang pertama itu dunia itu membutuhkan apa? Kita semua tahu ya, dunia itu butuh ini, butuh ini, butuh ini dan sebagainya. Nah, silinder yang berikutnya, silinder merah muda itu disebutkan what your company is uniquely good at. Nah, jadi Anda itu company Anda itu atau organisasi Anda itu uniknya itu apa sih kehebatannya? Untuk bisa memenuhi kebutuhan dunia itu hebatnya apa? Ya, semua tahu tadi saya katakan kalau pelindung ini monopolinya menopoli lokasi, kayak airport. Iya kan? Enggak mungkin dong. Orang mau bongkar barang pakai kapal ke Jakarta, emang mau bongkar di mana? Kalau enggak di pelabuhan. Ya, monopolinya itu menopoli lokasi. Nah, kolom ketiga yang dibawa, how your company can create economic value. Nah, ini yang selalu dibicarakan di manajemen, di bapak-bapak, di bapak-bapak itu. Bagaimana organisasi kita itu bisa menciptakan nilai ekonomis. Nanti ini slide-nya semua boleh di-sharing kok, dari operator semua. You can share, enggak apa-apa. Nah, ada yang keempat, yang paling kiri, kok silinder hijau itu. What people at your company are passionate about? Di zaman saya mulai bekerja, pertengahan tahun 80-an, ini saya udah tua loh. Ini saya pasti lebih tua dari, enggak ada yang lebih tua dari saya ini. Walaupun tampangnya banyak yang tua. Enggak ada, pasti enggak ada. Betul ya Pak Ambra ya? Betul kan? Hah? Kalau enggak udah pensiun pasti, kayak saya. Lo pasti betul, saya hampir 60. 80. Kagum kan? Hah? Iya. Nanti ngobrol sama saya supaya kelihatan. Iya. Nah, ini kolom terakhir ini, waktu saya mulai bekerja, pertengahan tahun 80-an, itu enggak ada. Yang saya diajarin itu, waktu mulai bekerja, adalah tiga silinder aja. Dunia ini butuh apa, kita ini organisasi kita ini uniknya apa, hebatnya apa, bisa memenuhi kebutuhan dunia, dan bagaimana kita bisa menciptakan nilai ekonomis. Yang keempat, itu enggak ada. Nah ini yang bahaya. Waktu saya mulai masuk kereta api, saya juga perkenalkan ini. Jadi, what people at your company are passionate about. Jadi, passion dari orang-orang yang bekerja itu amat sangat penting. Kenapa? Begini, waktu saya mulai tugasan kereta api, itu tahun 2009, awal 2009, bulan Februari. Saya lihat, ini pegawai kereta api itu rata-rata umurnya berapa? Pada waktu itu, 30-40 persen, itu generasinya generasi milenial dan generasi, ya maaf, generasi milenial, 30-40 persen. Kalau sekarang sudah generasi set sudah masuk, yang umurnya 20-an. Ya betul kan? Umur 22, mulai kerja kan? Generasi milenial sekarang sudah umurnya pertengahan 30-an dan sebagainya. Mungkin dari bapak-bapak disini enggak banyak yang masuk generasi milenial. Ada yang lahir tahun pertengahan 80-an enggak? 85, 86, 87. Lahirnya? Masuk sih? Loh, enggak, bukan saya enggak percaya, saya kagum. Kagum, kagum. Ini salah suan ini. Ini enggak apa-apa nanti, tenang aja. Nah, kalau kita lihat, kalau mulai banyak bahwa anggota organisasi itu adalah generasi milenial dan sekarang generasi set, yang passion ini menurut saya amat sangat penting. Direktur, coba saya tanya bapak-bapak yang disini. Pegawai tetap yang umurnya 35 dan kebawah siapa? Atau lahir setelah tahun 85 lah Pak? Eh, setelah tahun 85 sampai yang paling muda ada berapa persen? 65 persen. Nah, kalau 65 persen berarti ini penting. Karena ini akan menentukan apakah organisasi itu bisa berjalan dengan baik atau tidak. Dan sekarang enggak bisa. Kalau passionnya beda, dia pergi kalau enggak cocok. Enggak usah di belindo. Itu saya ngobrol dengan Ibu Menteri luar negeri, zaman dulu, zaman beliau, zaman saya. Itu kalau mulai kerja jadi diplomat, enggak ada yang masuk ditempatkan di luar negeri 2 tahun, 3 tahun, enggak kerasan keluar. Tidak ada Pak. Zaman sekarang masuk keluar. Dia enggak cocok pergi dan sebagainya. Nah, ini penting sekali. Ini tidak bisa dipaksa. Makanya tadi saya senang. Pak Dirut juga bilang ngumpulin anak-anak muda dan sebagainya. Ini penting. Anda kalau punya anak buah yang umurnya 20-an, 30-an itu harus ada komunikasi supaya ditanya passionnya itu dia apa? Jadi, memberikan tugas itu sesuai dengan passionnya dia. Nah, kalau orang selalu tanya, kereta api kok sampai sekarang masih tetap bisa Pak? Bapak sudah pergi 8 tahun dan sebagainya. Nah, dulu saya dari kereta api, tugaskan di Kementerian Perhubungan. Ya, orang bilang ya, semua orang kereta api takut ya. Bapak Menteri Perhubungan. Tapi saya pergi, selesai-selesai juga jalan kan? Karena mulai awal itu kita, saya mencoba menempatkan orang-orang ya. Pegawai-pegawai itu, terutama yang muda itu, di passion yang benar. Tapi, ya enggak bisa 100% lah ya. Enggak bisa 100%, tapi mayoritas minatnya di situ. Kan kadang-kadang sekolah dengan minat dua hal beda kan? Nah, tadi makanya saya cerita itu. Sekolah dan minat itu dua hal beda loh. Nah, ini coba kalau, nah coba ini lahir tahun berapa? Eh? Anda percaya kenapa? Enggak, ya percaya. Enggak, yang tadi barusan saya ceritakan ini menurut anda gimana? Betul pak, jadi bekerja kalau sesuai dengan passion kita itu, kalau sudah mencintai apapun akan dilakukan pak. Ini pasti jawabannya beda dengan depannya ya kan? Ini kan Bapak tugasnya di mana? Oh, iya. Oh, GM sana? Iya, betul. Betul, waktu itu Bapak ininya belum putih ya. Itu di chat ya? Enggak ya? Asli. Oh iya Pak Amrajat. Oke, jadi menurut saya Bapak sebagai pimpinan, ini kolom yang keempat ini kalau dalam memimpin organisasi yang Bapak lakukan tiap hari, ini harus dimasukkan sebagai unsur yang penting. Jadi mulai ditanya lagi juga direksi pelindu disini atau direksi subsidiari dan sebagainya, ini mulai direvaluasi lagi ditanya kalau mau pindah-pindah itu passionnya orang itu apa? Supaya kalau nanti anda pergi, dia passionnya tetap jalan. Enggak tergantung anda sudah. Nah gitu. Nah ini coba dilihat sih. Ya, saya katakan nggak bisa 100% pas, tapi paling kurang mayoritas lah. Itu yang menurut saya penting sekali. Next. Ini bab kedua ya, tadi bab pertama sudah, bab kedua ini shared vision. Jadi menurut saya begini, apalagi setelah ex-penggabungan dan sebagainya, ini visi yang sama itu amat-sangat perlu. Ya, kalau saya mau kasih contoh yang lebih sederhana itu gini, visi yang sama itu. Ini sama dengan menikah. Dulu saya di geretapnya juga sama, saya sudah katakan begini, kalau orang itu kalau menikah lebih baik 2 ranjang 1 mimpi daripada 1 ranjang 2 mimpi. Betul kan? Iya. Iya, betul dong. Iya. Enggak dengerin, beneran ini. Istri tinggal di mana? Nah, iya kan? Anda tinggal di mana sekarang? Nah, berarti kan 2 ranjang. Satu mimpi tapi. Kadang-kadang. Ya, memang kalau orang tugas di timur itu orangnya di samping terbuka itu jujur ya. Jadi, shared vision itu visi yang sama itu menurut saya ya itu. Kalau terpaksa 2 tempat tidur, 2 tempat tidur. Tapi mimpinya 1. Daripada 1 tempat tidur, 2 mimpi. Nah, ini bahaya menurut saya. Next. Nah, ini kolom aja ya. Shared vision itu visi bersama itu apa? Itu artinya mutual purpose jadi tujuan yang sama dan goal yang sama juga gitu. Ini kolomnya ada safe mulai dari trust, komitmen nanti saya jelaskan satu-satu. Influence, collaboration, consensus, ethics, dan transforming change. Terus terakhir safety. Ini enggak usah diapali nanti, dilihat belakangan next. Oke. Ini cerita tentang visi dulu ya. Ini saya kutip dari Jonathan Swift. Beliau mengatakan visi itu adalah seni untuk melihat apa yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Jadi ini sebenarnya tugas pemimpin sih kalau mau bikin visi. Cuma tadi kalau saya makan di tempat mana, di ruangan belakang itu ada kotak itu loh, tisu. Itu tulisannya itu visi dan visi itu sebaiknya diimplementasikan. Tulisannya dalam bahasa Inggris sih. Jadi kalau pemimpinnya cuma bisa bikin visi, enggak bisa mengimplementasikan, itu namanya bukan pemimpin. Saya selalu ngomong begitu dari dulu. Namanya pemimpi, jadi endnya enggak ada. Jadi kalau bikin visi paling gampang, nulis aja bisa gitu. Ngarang itu bisa, anak kecil-kecil juga bisa bikin visi. Dulu waktu saya tugas di kereta api pertama, anak saya yang paling muda itu umur 11 tahun masih. Sekarang sudah kerja di London. Saya bilang, bisa enggak bikin visi kereta api? Ya oke, satu jam gitu, satu lembar aja. Dia juga bisa. Tapi dia bilang, nulis visi ini gampang, tapi menjalankannya. Nah ini satu tantangan sendiri. Nah yang membedakan orang bisa menjalankan visi atau tidak, menurut saya itu kesungguhan hatinya. Ya, dan kedewasaannya gitu. Oke. Ini yang dikatakan Jonathan Swee. Next. Hal lain yang saya percaya juga bahwa ini disini disebutkan, hanya beberapa kalau ada itu kekuatan dalam hubungan antar manusia itu sekuat apa yang disebut share vision. Jadi visi bersama. Kalau ini mestinya kalau setelah merger dibikin visi bersama maunya apa. Kalau perlu nulis sendiri-sendiri terus dirangkum. Nah kalau dirangkum disepakati ya sudah. Kan harus sepakat. Bapak menikah dengan istri Bapak kan enggak mungkin 100% pasti selalu sepakat. Enggak mungkin toh. Iya kan. Ya udah tahu. Enggak lah kita soal jumlah itu enggak usah dibahas. Enggak penting itu ya. Oke. Next. Ini terakhir tentang visi. Warren Bennis itu menyebutkan, In order to serve its purpose, a vision has to be a shared vision. Jadi kalau mau mencapai tujuan ya visinya harus visi bersama yang disepakati bersama. Kalau berusuh tanda tangan. Ini nanti selesai itu saya pergi Pak. Nanti Pak Putut atau Pak Wakil Dirut panggil satu-satu bikin visi 2-3 baris saja suruh tekan semua itu. Sepakatnya apa. Nah gitu kan. Jadi kalau nanti enggak cocok, loh ini juga tanda tangan. Iya kan. Walaupun perbedaan agak jauh. Iya kan. Next. Ini mulai topik yang lebih serius. Jadi ini chapter 4, chapter 4. Itu tentang kolaborasi. Kenapa saya menampilkan kolaborasi? Kalau Bapak Ibu tanya saya, Saya dulu mimpin itu kereta api bagaimana bisa mulus gitu ya. Ya enggak 100% ya. Tapi bisa jalan terus ya perubahannya. Itu leadershipnya itu gayanya kolaborasi. Ya. Kolaborasi itu apa? Next. Berikutnya. Kolaborasi kalau saya ngambilnya gampang. Kolaborasi itu membagi tugas dan meningkatkan keberhasilan. Ya cuma itu. Ya. Kolaborasi itu bagi tugas. Ya cuma ngomongnya gini aja tapi ya bagi tugasnya gimana gitu. Berikutnya. Yang nomor satu komponen dari kalau kita mau memimpin secara kolaborasi itu pekerja sama lah. Jadi kan enggak mungkin dikerjain sendiri enggak mungkin top down terus mau nyuruh gitu ya. Enggak mungkin. Enggak bisa apa? Tak maaf juga. Ya. Jadi ya kerja sama lah. Satu itu trust. Pengertian trust itu apa? Trust is earned when action meets words. Jadi pengertian kepercayaan itu apa? Kalau tindakan sama ucapannya sama. Ini setengah mati loh. Ya. Apalagi kalau anda jadi pemimpin ini sangat amat setengah mati. Ya tinggal mau apa enggak. Ya. Kalau ini enggak bisa. Yang lainnya omong kosong kalau menurut saya. Ya. Dan anda juga enggak mau denger. Ya. Pak Hambra di dengerin aja. Tapi kalau dia pergi ya kita enggak mau denger lagi gitu. Dan sebagainya. Bisa gitu. Ya. Ini yang bahaya. Saya kasih contoh. Nah. Waktu saya ditugaskan di kereta api. Februari 2009. Saya keliling. Keliling ke stasiun-stasiun. Keliling ke tipu-tipu. Instalasi tetap lah kereta api. Enggak banyak sih. Kalau per lokasi mungkin 1300 gitu ya Jawa Sumatera. Ya orangnya lebih banyak kan. Orangnya sampai 27 ribu waktu itu. Sekarang sudah 40 ribu kali bagai tetapnya. Saya keliling. Nah. Salah satu yang saya keliling itu. Saya ketemu. Di minggu pertama itu kepala stasiun Gambir. Kepala stasiun Gambir itu kepala stasiun yang paling senior. Secara historis. Ya. Secara historis itu kepala stasiun yang terbaik dan senior. Pasti terakhir Gambir. Setelah itu sudah ke manajemen. Waktu itu namanya Atak Sudarta. Sudah pensiun seumur saya sekarang. Saya tanya. Ini kan hampir semua ASN tuh masih. Yang kalau di kereta api ya. Saya tanya. Tech home paynya berapa? Terimanya berapa? Saya enggak mau tahulah perinciannya ini, itu, ini. Itu kan kita ini suka bikin perincian. Uangnya sama tapi perinciannya banyak. Uangnya sedikit perinciannya yang banyak. Gitu ya kan. Ya ini agak eksentris sih orang-orang ini ya kan. Oke. Waktu itu beliau mengatakan 2.750.000. Hampir pingsan saya. Kepala stasiun Gambir 2009 itu tech home paynya 2.750.000. Terus saya tanya. Ini orang serang. Saya tanya. Anaknya berapa? Tiga. Waduh. Saya enggak tanya istrinya sih. Dari pada nanti debat kan. Oke. Saya bilang. Kamu pasti enggak cukup hidupnya kalau segini. Wah saya enggak cukup pak. Dan kamu pasti main-main juga di sini. Ya harus main pak. Nah ini senang saya. Ya kan. Ya bukan jujur pak. Terbuka. Itu namanya tidak jujur tapi terbuka. Ya pak. Pak. Ya ini jujur. Jujurnya orang terbuka itu orang Surabaya ngomongnya jujur pak. Oke. Saya bilang begini. Bagaimana kalau kita memperbaiki kesejahteraan. Tapi kinerjanya juga lebih baik. Dan saya enggak mau ada yang main-main. Nah dalam diskusi dia ngomong. Bagus sekali dia mengingatkan saya. Pak. Tidak ada orang itu yang ingin kasih makan anaknya itu dengan uang yang tidak halal pak. Nah oke. Kita beresin ya. Oke. Beresin ya pelan-pelan. Sudah saya keliling. Akhirnya minta izin kan. Kan mau merubah anggaran ini anggaran RKA P perusahaan ya. Saya ke Pak Sofian Jalil. Waktu itu beliau Menteri BMN. Pak ini saya cerita begini dan sebagainya. Beliau juga. Oh gitu ya. Agak kaget-kaget gitu. Tapi intinya dia enggak mau. Nah gitu. Iya. Saya udah seneng-seneng gitu ya. Oh masa gitu ya. Kan wajah. Kan ekspresif gitu. Oh ya serius. Oh masa gitu Pak. Tapi intinya enggak mau. Ya alasan beliau. Pak ini kereta api ini perusahaannya sedangkan masalahnya banyak rugi dan sebagainya. Dia bilang. Anda mau naikkan kesejahteraan karyawan. Uangnya dari mana? Loh enggak. Saya itu cuma minta izin merubah RKA P. Saya enggak minta uang sama Bapak. Ya tapi uangnya dari mana? Ya dari customer. Ya intinya enggak. Nah beliau bilang. Gimana ya? Akhirnya saya datangin lagi. Beliau bilang. Ya oke. Asal tidak minta tambahan subsidi pemerintah. Kan itu kalau kelas ekonomi kan disubsidi ya. Oke. Enggak minta PMN ya? Enggak Pak. Saya enggak mau minta. Terus beliau tak bilang. Udah tanya Pak Yusman belum? Menteri berhubungan. Karena ini pegawai saya ini kan ASN-nya berhubungan. Tanya Pak Yusman. Marah-marah Pak Yusman sama saya. Wah enggak bisa. Loh saya tanya. Loh kenapa enggak bisa Pak? Loh nanti ASN yang disini iri. Iri itu apa? Iri hati. Kok yang di kereta api dinaikkan gitu. Loh saya bilang loh kalau iri ya pindah aja ke kereta api kan gampang. Enggak mau. Tiga kali pertemuan. Akhirnya Pak Syuman bilang oke kita ngobrol bertiga deh. Dengan Pak. Jadi ada Pak Sofyan, Pak Yusman. Selaku Menteri Perhubungan dan saya. Nah. Saya bilang begini. Gini deh. Coba ini dirubah. Kasih saya setahun. Kalau setahun enggak berhasil. Bapak pecat saya. Mau enggak? Akhirnya udah silahkan dicoba deh. Kenapa saya ngomong begitu? Karena setelah saya keliling. Itu komitmen saya itu. Kalau kesejahteraan. Ini kesejahteraan harus dirubah. Kalau tidak berantakan kereta api. Terlalu kecil. Nah kasih contoh lagi ya. Itu penjaga pintu perlintasan yang di stasiun Pasar Senen. Itu kan dulu sering sekali kecelakaan. Kenapa? Karena itu kan kalau menjaga pintu perlintasan 24 jam ya. Jadi kalau satu hari itu empat. Satunya istirahat. Tiga nya itu delapan jam, delapan jam, delapan jam. Ini orang-orang itu. Kalau waktunya enggak tugas. Itu ngojek. Untuk cari penghasilan tambahan. Karena gajinya cuma 1 juta 250. Ya pasti enggak cukup di Jakarta. Di Jayapura aja enggak cukup ya kan? Enggak ini saya coba ngwakilin anda gitu ya. Nah setelah saya perbaiki coba lihat. Itu kecelakaan di perlintasan Senen udah jarang sekali. Karena kalau enggak waktu itu operasi ketiduran. Pintunya enggak ditutup. Dan sebagainya. Nah ini karena sudah komit. Ya saya bilang dengan kedua Bapak Menteri itu. Coba kasih saya setahun. Kalau waktu itu beliau bilang enggak mau. Saya pasti langsung kirim surat berhenti saya. Untung mau. Jadi saya jalankan. Nah ini yang pengertian saya ini. Anda kalau jadi pemimpin ngomong sama perbuatan harus sama. Kalau enggak berani jangan ngomong. Nah ini pertama ya. Kalau mau leadershipnya itu kolaboratif. Jadi sekarang ini zamannya enggak bisa. Jangan sekarang. 20 tahun lalu juga sebenarnya. Dengan generasi. Saya gini. Setelah perang dunia kedua itu namanya generasinya baby boomer. Setelah itu generasi X. kayak saya. Dibawa lagi generasi Y. Mungkin kayak bapak-bapak. Ya. Yang sekarang umurnya 40-an. Atau awal 50. Nah setelah itu generasi milenial. Ini begitu generasi Y ini mulai naik. Mulai mimpin. Itu udah enggak bisa lagi. Jadi harus komitmennya itu. Mimpinnya itu ya. Sifatnya kayak teamwork. Kerjasama. Nah kerjasama kalau anda sebagai pemimpin. Kunci yang utama itu ini. Trust itu. Kalau enggak ada trust. Habis yang lain pasti. Ya itu rutin sih. Karena takut aja. Nah takut kalau anda pergi. Ya sudah ditinggal. Next. Yang kedua komitmen. Komitmen. Itu. Ini tulisannya Ken Blanchard. Itu mengatakan. When you are committed to something. You accept no excuse. Only result. Jadi yang kedua itu komitmen. Ya. Kerjasama itu. Yang sangat harus dijaga itu. Di samping trust itu komitmen. Kalau sudah janji iya. Ya harus datang. Kalau datangnya janji jam 9. Ya kalau syukur bisa datang sebelum jam 9. Nanti kalau datangnya. Terlambat lah apa. Gini alasan ayamnya meninggal. Tetangganya sakit. Wah setengah mati. Ya. No. Ini penting loh. Ya. Ini penting sekali. Dulu saya menyatukan. Itu. Teman-teman yang dari mulai. Aceh. Sampai ke Banyuwangi. Di kereta api. Ya pegangnya ini. Kalau sudah janji iya. Ya iya. Gitu. Nah contohnya gini nih. Ini ada contoh ini. Saya nggak sebut nama ya. Soal komitmen itu begini. Waktu saya tugas di kereta api. Saya sudah bilang bahwa. Setelah perbaikan penghasilan. Perbaikan penghasilan di kereta api nggak banyak sih. Jadi dari 2009 sampai saya pergi 2014. Jadi 6 tahun anggaran ya. Bukan 5. Itu main power cost kereta api itu naik berapa ya. Naik 400 persen kali. Dalam 6 tahun. Tapi pendapatannya juga naik 450 persen. Gampang kan. Kan ada harga ada rupa. Nah. Kalau ada harga nggak ada rupa. Nah itu namanya bukan bisnis. Ya kan. Itu namanya kasih sayang itu tadi. Oke. Ini harus dipegang. Ya. Ini harus dipegang. Saya kembali ya. Waktu saya tugas di kereta api. Saya sudah bilang pokoknya jangan main-main. Nah. Ada satu orang. Satu pegawai tinggi lah ya. Karena sudah kepala wilayah gitu. Yang saya pikir. Saya harapkan orang ini mungkin satu hari bisa mengganti saya. Ya. Ya. Atau mungkin paling kurang bisa menjadi direksi lah. Ya satu hari di periksa satuan pengawas intern. Itu terbukti orang ini malpraktek gitu ya. Saya berhentikan aja kok. Saya panggil saya berhentikan aja. Karena semua lihat orang ini bakal diberhentikan gak ini sama Pak Dirut ini. Karena kok kayaknya akrab sering ngobrol gitu. Berani gak Pak Dirut? Saya berani aja gitu. Ya setelah saya berhentikan saya bilang maaf ya gitu ya. Karena ini kan sudah janji sama-sama. Saya berhentikan ya. Kalau butuh kerjaan nanti saya carikan tempat lain. Saya carikan tempat lain. Nah tapi komitmen itu pemimpin harus dipegang. Jadi jangan karena kedekatan ini nanti gak enak. Nah kalau sudah gitu gak jalan. Ya. Kalau sudah gitu gak jalan. Next. Yang ketiga apa? Komponen kalau mau memimpin secara kolaboratif atau secara bersama-sama gitu ya. Itu adalah influence. The key to successful leadership today is influence. Not authority. Jadi kuncinya itu kita itu kalau memimpin secara kolaboratif itu kita itu mempengaruhi. Supaya orang itu mau. Seperti tadi dikatakan. Mas siapa namanya? Nah seperti dikatakan Pak Heri tadi. Ya. Itu mempengaruhi. Jadi orang itu kalau terpengaruh passionnya ada. Ya. Semangatnya ada. Kalau anda pakai authority. Anda pergi. Ya selesai. Authority anda sudah gak punya. Nah ini yang membedakan. Banyak transformasi. Kalau anda rubah. Tapi setelah anda pergi. Ganti dia udah acaranya. Kereta api mau menteri PMI-nya ganti berapapun. Dirutnya ganti. Gak ganti. Gak ganti. Gak ganti. Sudah dibuktikan kok gak ganti. Iya kan? Kan gak ganti. Kan tetap aja gitu. Nah gitu. Karena apa? Your leadership itu influence. Jadi orang itu melakukannya itu dengan sadar. Oh ya memang harusnya begini yang bagus gitu. Dia bukan karena takut kita gitu. Nah ini tadi. Ibu moderator tadi selalu mengatakan. Saya apa? Serem ya? Galak. Loh. Masa wajah saya itu lebih serem dari dia? Gak mungkin. Bapak orang sorong ya? Oh asli Ambon. Sama dengan Pak Hambra. Tetangga. Iya tetangga. Cuma Bapak mungkin Ambon hutan ini Ambon kota kali ya Pak. Iya kan. Iya kalo… Iya kan liatnya ukuran volume bulu aja Pak. next komponen berikutnya yang penting kalau mau memimpin secara kolaboratif itu nah ini penting yang dikatakan amitri ini sangat amat penting collaboration has no hierarchy the sun collaborates with soil to bring flowers on the earth jadi kolaborasi itu kalau memimpin itu nyuruhnya, kerjasamanya itu jangan sampai orang itu punya perasaan atasan bawah, ya kerjasama tim berkait sepak bola lah, kalau istilahnya Pak Ambra itu orang main sepak bola itu kapten atau tidak itu kalau sudah permainan iya gak ada hierarkinya kalau mau memimpin secara begitu sehingga waktu anda pergi mereka tetap kompak karena masing-masing itu tahu caranya kerja itu bagaimana nah ini yang saya terapkan di kereta api ini saya cerita ya, waktu saya tugas di kereta api itu 2000 hari, pas 2000 hari kalender 2000 hari kalender itu saya pulang ke rumah waktu saya bisa pulang ke rumah itu rumah itu yang ada anak istri saya lah itu nah itu hanya 200 hari loh hanya 10% loh 90% nya itu saya keliling ke semua instalasi kereta api ngobrol ke anak buah saya supaya visinya sama supaya mereka itu juga tergerak mau gitu nah ini makanya saya ya kalau saya sih ngobrol, merokok, dipinggir rel, apa segala cerita segala macam sih ya sama aja sih ya memang akibatnya aja sih saya hampir 6 tahun tugas di kereta api itu menjadi tidak biasa makan pagi karena dulu kalau keliling pagi-pagi subuh di stasiun-stasiun kecil itu nggak ada makan pagi dikasih kopi aja sudah alhamdulillah ya kan nah itu yang menurut saya penting bahwa kolaborasi itu tidak boleh punya hirarki jadi kalau anda modelnya atasan bawahan atasan bawahan kayak zaman dulu nggak jalan ya anda pergi ya balik lagi dia nggak mau dengerin anda dan sebagian anda udah pergi kok dan sebagian ini yang menurut saya penting next berikutnya yang dikatakan Lloyd Banks itu pemimpin sejati itu bukan orang yang mencari konsensus tapi orang yang bisa iya membangun konsensus itu beda loh ya kalau mencari konsensus itu itu namanya politisi ya anda nggak cocok di bisnis kalau mau cocok di bisnis ya anda harus bisa membangun konsensus makanya saya menyarankan tadi ke Pak Ambra ya nanti abis ini acara ini saya pergi dikumpulin aja bikin aja tiga konsensus tiga line empat line suruh tanda tangan semua gitu jadi udah sepakat ya jadi nggak ubah dari itu misalnya yang simple aja yang simple saya ngasir dari GM Jayapura next ini menurut saya juga penting tentang etika kalau mau memimpin itu harus bisa menjaga etika etika itu apa disini disebutkan ethics is knowing the difference between what you have the right to do and what is the right things to do jadi harus bisa membedakan apa yang menjadi hak tapi apa yang menjadi kepantasan kadang-kadang hak dan kepantasan itu dua hal beda memang anda itu punya hak hanya punya kewenangan tapi kadang-kadang kalau kepantasannya tidak pas ya sebaiknya tidak dilakukan itu namanya etika karena etika itu bisa menciptakan apa bisa menciptakan orang itu rasa apa namanya ownershipnya jadi ada jadi respectnya ada kalau anda mainnya sangat keras sekali yang seperti dikatakan ibu moderator ngomong ke saya tadi jadi apa bu katanya apa serem apa galak masa sih nah itu nah mungkin orang juga setengah mati gitu ya dan sebagainya ya kalau soal toilet ya berarti toiletnya dulu parah banget next transformasi ini jadi ini saya cerita 10 prinsip ya tentang kolaborasi ya jadi saya sudah cerita awal di awal itu purpose-nya apa sekarang serta kolaborasi jadi komponen berikutnya dari kolaborasi itu transformation transformation is a journey without final destination ini menurut saya betul kalau anda mau transformasi ya terus gak akan berhenti karena zamannya berubah terus jadi apa yang dilakukan sekarang mudah-mudahan kalau anda ganti ya anda sebagai pemimpin diganti itu penerus anda itu bisa improve terus ya keep improving jangan balik lagi ke yang lama ya jadi pengertiannya ini jadi kalau mau transformasi ya it's a journey without final destination sebaiknya begini sebaiknya kalau saran saya transformasi itu tidak perlu menyentuh hal-hal yang sifatnya itu simbolis ya itu belakangan deh misalnya simbolis itu apa gitu mau transformasi yang pertama itu yang dirubah apa gitu yang dirubah sepatunya dulu kan gak penting ini ya jadi yang penting-penting aja yang dirubah itu nanti yang gak penting itu simbolis belakangan deh gitu kecuali itu amat sangat penting secara simbolis kalau enggak buat apa coba nanti kalau enggak penerus anda nanti ganti lagi ganti lagi jadi fokusnya cuma simbolik aja next ini yang prinsip terakhir dari kolaborasi itu safety kalau safety semua tahu lah ya ini everyone responsibility ini kelihatannya ngomongnya gampang ini cuma kalau mestinya kalau operasi ya atau bisnis kayak pelindung itu harus dia harus ada kelas khusus itu menjelaskan soal safety loh menurut saya yang sektor yang besar sekali fokusnya terhadap safety itu sektor migas ya betul ya enggak ada yang lain masih mau acara begini aja safety inductionnya jalan dan sebagainya tapi mungkin ini karena ada Pak Hambra orang Hambon ya safety ya sedikit-sedikit lah gitu ya apa sudah lebih yakin jadi ini yang menurut saya penting kalau safety-nya tidak ada ya ya kualitas layanannya enggak bisa kayak Dubeport enggak bisa kayak misalnya Tanjung Pelepas gitu Tanjung Pelepas itu umur berapa ya pelabuhan itu ya 20 tahun ya pelabuhan kita ada yang bisa saingan sama itu kualitasnya enggak ada coba misalnya ada review soal safety dan sebagainya ini saran saya penting sekali loh next tapi ngurusi perut sendiri aja enggak bisa ya kan ini saya cerita sedikit soal teori leadership ya soal kolaboratif leadership ini saya kutip dari ini mohon maaf slide-nya dalam bahasa Inggris tapi saya ngomongnya bahasa Indonesia mestinya bisa lah ini kolaboratif leadership saya ambil dari tulisan Madeline Madeline Carter ya ini yang dibikin oleh apa Institut Departemen Kehakimannya Amerika dia mendefinisikan lima kualitas atau lima standar atau syarat menjadi kolaboratif leader jadi pemimpin yang bisa mengurusi banyak hal lah ya baik internal maupun eksternal supaya semua itu sepakat dan sebagainya tadi Pak Dior juga cerita sedikit tentang pasca merger satu itu willingness to take risk jadi kemauan untuk mengambil risiko itu berani enggak kalau jadi pemimpin enggak berani mengambil risiko setengah mati kalau mau bikin perubahan enggak bisa menurut saya ya ikut angin aja akhirnya ya cari muka lah apalah dan sebagainya ini yang menurut saya enggak betul yang kedua itu eager listener jadi mau mendengarkan jadi makanya kan anak tadi saya tanya yang generasi millennial sama generasi Z berapa katanya 60% yang umurnya 35 sampai 60% nah kalau 60% anda sebagai pemimpin ya mesti mendengarkan mereka maunya apa usulnya apa dan sebagainya kalau kerjaannya juga enggak mau komunikasi dengan baik dengan anak buahnya mestinya enggak jalan ini salah satu kunci waktu saya memimpin kereta api itu saya mendengarkan banyak orang di bawah nah sekarang mereka sudah naik nih ya sudah di tingkat menengah ada berapa yang sudah menjadi direksi di kereta api Indonesia jadi kalau dulunya itu mereka saya enggak mau dengarkan ya saya pergi ya kereta apinya berubah lagi pasti berubah jadi ini yang menurut saya amat sangat penting ada komunikasi yang baik tadi kan makanya Pak Jirud bilang ngumpulin anak muda-muda menurut saya betul yang ketiga itu passion for the cause passion for the cause itu gini tadi yang dikatakan Mas Heri tadi loh ya Heri ya namanya nah ya Heri ya nah ini dikatakan itu betul jadi yang kita kerjakan itu harus ada passion yang tulus lah harus ada passion yang tulus jangan pura-pura gitu loh ya kan katanya Mas Heri tadi ya kalau sudah passionnya ada ya mestinya kerjaan itu sebisa mungkin walaupun sulit pasti diselesaikan dan sebagainya ini yang menurut saya penting nomor empat itu optimistik tentang masa depan nah ini soal optimistik tentang masa depan pemimpin itu gak boleh mulainya itu mengeluh kalau mengeluh gajinya kurang lah anak buah saya gak bener lah ini kurang ini kurang itu di dalam hati aja diskusi aja gitu tapi mengeluh itu menurut saya menjadi awal yang kita itu gak bisa memimpin dengan baik kalau mengeluh itu akhirnya menyalahkan siapa? menyalahkan orang lain kita sendiri gak ada yang salah gitu kalau ditugaskan sebagai pemimpin ya diterima semua ini saya cerita waktu saya tugas di kereta api ya waktu saya masuk kereta api wah kagetnya setengah mati dari 24.700 pegawai tetap kereta api waktu itu ya kalau yang kontrak PKWT segala tergantung usim tambah 10-15 ribu tapi saya gak ngitung waktu itu gak saya bahas jadi pegawai tetap itu gini di kereta api waktu itu ya yang pendidikan formalnya itu hanya sekolah dasar itu 9.600 benar 40% dari pegawai kereta api waktu saya masuk itu pendidikannya formal itu hanya sekolah dasar nah kalau sekolah dasar umurnya masih 20-an bisa disuruh ikut paket belajar tapi kalau lulusnya sekolah dasar penampilannya sudah kayak beliau lalu terus sekolah apa lagi? sekolah menjahit pasti udah gak bisa apa-apa gitu yaudah gue geser sini jadi jadi ini jadi satu tantangan yang terus yang pendidikannya hanya SMP atau setingkat zaman dulu kan ada sekolah ST itu ya betul? bukan SMK, ST namanya ya bukan ST sekolah teknik itu kayak SMP ya ada kan? nah itu gak banyak 6.700 jadi kalau di jumlah itu 16.000 lebih dari 24.000 itu hanya sekolahnya SD sama SMP waktu itu direktur SDM saya briefing saya gitu terus saya ngajak ngobrol keliling itu berapa orang gitu yang ngajak ngobrol saya tanya sekolahnya apa dulu formal SD terus saya tuh sampai mengajak Menteri BMI saya bilang kali ini saya nyerah deh setelah 36 bulan gitu saya mengajukan pengunduran diri beliau tanya kenapa? loh ini Bapak nugasin saya mau mentransformasi kereta api 70% anak buah saya hanya sekolahnya SD sama SMP nampak Sofian baik sih beliau bilang gini deh Anda coba deh kalau misalnya setahun gak bisa saya yang tanggung jawab oke Pak saya jalanin Pak ya jadi ya untung akhirnya saya punya semangat karena kalau itu saya mengeluh terus anak buah saya lulusan SD SMP dan sebagainya berantakan pasti gak bisa memimpin yang baik itu menerima apa adanya dulu terus kita coba ubah sama-sama ya gak ada yang gak ada yang sempurna kan gak ada yang sempurna lah nah kalau kita sendiri gak sempurna ya pasti barang yang dikasih kita pasti gak sempurna menurut saya Bapak umurnya berapa? berapa? 52 ya yakin umurnya 52 ini oke nah ini yang menurut saya penting sekali itu harus optimis yang kelima nah ini ini juga penting nih ya kalau mau jadi pemimpin yang baik itu mampu sharing pengetahuan bisa sharing sharing power itu delegasi kewenangan delegasi kewenangan terus yang satu lagi itu able to share kredit nah ini yang seringkali rusak ini kita itu kalau jadi pemimpin kalau yang kerja anak buah baik yang klaim kita ya kalau jelek dia nyalakan oh itu anak buah saya gak bisa pak gini-gini tapi kalau anak buahnya kerja bagus nah dia lapor keatasannya itu saya pak kalau ini sampai terjadi saya pikir anda gak bisa bikin transformasi yang hebat yakin saya gak bisa kalau memang anak buahnya kerjanya yang bagus ya anak buahnya yang dipromosi ya jangan di klaim sendiri nah ini bisa gak kebanyakan anda jadi pemimpin kebanyakan gak bisa yakin saya tapi gak hatinya itu harus besar gitu loh ini saran saya next sedikit tentang leadership ini yang saya lakukan di kereta AP Indonesia dan juga di banyak lembaga dari 33 tahun saya bekerja penuh ya kan sekarang udah pensiun gitu dari 33 tahun saya kerja penuh itu mungkin 16 tahun itu saya menjadi kepala lembaga dua BUMN dan dua kementerian nah ini yang saya terapkan ini jadi saya ambil dari bukunya Peter Draker buku tua sih buku tahun 2004 bisa di search sekarang ya halaman 110 beliau mengatakan leadership is responsibility gak ada lain jadi kepemimpinan itu tanggung jawab nah beliau mengatakan all effective leaders I have encountered both those I work with and those I merely watch new for simple things jadi kepemimpinan itu empat hal yang sederhana gitu yang pertama pemimpin itu adalah orang yang punya pengikut nah itu semua tahu ya pasti tahu kan nah yang kedua yang susah popularity is not leadership results are ya syukur-syukur anda jadi pemimpin itu bisa membuat hasil yang nyata dan juga populer tapi kalau harus milih kalau saya loh saya milihnya memimpin itu harus ada hasilnya kalau perkara gak bisa populer ya nasib aja gitu ya saya pernah ngajar di ngasih speech di BRI saya jelaskan soal ini teman ada kepala wilayah BRI di Denpasar di Bali tanya saya Pak kalau hasilnya hebat tapi gak populer kan seperti Bapak gitu masuk kabinet 5 tahun selesai di pensiun gak diteruskan lagi nah saya bilang kalau kabinet itu jabatannya jabatan politik jadi tergantung kebutuhan politik bukan soal kinerja sama sekali tapi kalau bisnis itu bukan jabatan politik itu performance ya jadi saran saya kalau anda jadi pemimpin harus ada hasilnya syukur-syukur bisa populer tapi kalau gak bisa populer ya gak apa-apa nah tapi kalau populer gak ada hasilnya emang buat apa yang ketiga pemimpin itu harus tampak dia memberikan contoh nah itu tadi sama dengan yang pertama tadi itu ethics eh maaf itu trust tadi pemimpin itu harus ngasih contoh ini nanti kalau ada video saya di kereta api ya itu wawancara yang dibuat di tahun 2014 saya masih di kereta api nanti bisa dilihat tadi saya ngobrol dengan pak hambra dengan bapak-bapak direksi yang lain saya bilang gini loh kalau nanti bikin career planning dan sebagainya itu gak usah ada syarat sekolah ya syaratnya itu kinerja orang kalau kinerjanya baik itu dipromosi gak usah pakai syarat sekolah nanti kalau disaratkan sekolah itu kayak teman-temannya pak hambra di kementerian berlomba sekolah tanpa kerja ya kan pak loh bener ini loh serius kalau di pambra itu sih gak gak seberapa nah iya birokrat itu kalau bikin kebijakan kan dia sendiri gak pernah jalan nah eh gini kalau kementerian BUMN sih masih saya ditugasin kementerian SDM pegawainya kementerian SDM itu gak banyak itu kira-kira yang ASN ya ya ada TNI Polri gak banyak sih ASN itu 6 ribu sekarang mungkin lebih karena banyak yang dialihkan dari dinas SDM di daerah tapi dulu waktu itu sekitar 6 ribu termasuk SKK dan BPH Migas dari 6 ribu pegawai di kementerian SDM itu mungkin yang dokter 500 lebih loh oh iya pak kalau saya tuh kalau ngelantik orang eselon udah eselon 4 aja pasti dokter iya terus saya bilang kamu pasti gak pernah kerja kamu sekolah aja kamu iya kan nah saya juga tadi pesen ke bapak-bapak direksi gini loh orang sekolah itu karena gak bisa belajar sendiri loh gak percaya sampein itu gak ini bener gini ya tadi kan sudah dibacakan walaupun bacanya cepet-cepetan itu ya si moderator soal saya saya ini bangkir loh sebelum mimpin kereta api tanya pak ambra iya pak loh saya ini banker ya saya dari Citibank kok dikasih tau pak putut moderatornya nanti cantik sampai saya pakai jazz iya pak saya lepas aja ya udah pindah nah ini yang menurut saya saran saya itu ini loh nomor 3 itu loh pemimpin itu harus ngasih contoh itu yang menurut saya betul kalau pemimpin gak ngasih contoh menurut saya sih nanti kalau anggap pergi ya berubah pasti berubah nah gini ini saya ya saya kasih dua cerita yang saya tugas di kereta api yang pertama saya itu selalu waktu mulai masuk di kereta api saya lihat kok banyak kecelakaan kereta itu hari Sabtu dan Minggu itu kenapa nah kalau tanya di pusat kendali operasi saya bilang karena anu pak penumpangnya banyak loh kan gak mungkin penumpang itu tidak naik di atas kereta itu kan gak mungkin ya mau di atas atap kayak mau enggak kan pasti naik di atas kereta ini saya pikir alasan gak betul setelah saya lihat saya amati oh ternyata setiap Sabtu Minggu itu para petugas kereta api yang atau pegawai kereta api yang jabatannya tinggi ya kepala seksi aja ke atas udah gak ada udah libur Sabtu Minggu loh padahal padatnya luar biasa Sabtu Minggu terutama untuk kereta penumpang saya putar akhirnya saya bilang gini panggil kepala pusat keselamatan saya bilang bikin jadwal piket Sabtu dan Minggu semua mulai direktur utama termasuk saya saya gak bikin jadwal sendiri yang bikin itu kepala pusat keselamatan saya dikasih dimana aja saya terima wah kadang-kadang ya karena mungkin kepala pusat keselamatannya agak jengkel sama saya gitu wah ditaruh yang jauh-jauh itu ya kan yaudah gak apa-apa saya terima ya saya jalanin aja karena ini soal keselamatan nah contoh pertama tapi orang anak buah saya lihat gitu loh lo tirut saya aja juga mau kok jaga stasiun kok hari Sabtu Minggu nah orang bilang pak keluarga saya gimana loh saya bilang loh emang saya gak punya keluarga loh kan sama punya betul kan kan juga saya juga punya anak juga gitu dan sebagainya nah kalau mau kalau kena piket Sabtu Minggu nah diizinkan di Senin sampai Jumat ambil libur satu hari dan kan itu gak tiap Sabtu Minggu giliran piket itu tuh sebulan itu baru kena Sabtu Minggu itu sekali pasti gak mungkin tiap Sabtu Minggu lah dan sebagainya nah itu yang kasih contoh contoh kedua gini hampir setiap kali operasi Dovidri itu stasiun Senen itu stasiun yang paling kompleks karena jumlah kereta yang mengangkut penumpang dari situ naiknya hampir tiga kali lipat dan lalu lintas yang melewati stasiun Senen itu naiknya mungkin 400 persen pada operasi Dovidri biasanya H min 14 sampai H plus 14 kalau setiap kali H1 jadi Dovidri hari pertama itu saya pasti minta mengajukan untuk menjaga stasiun Senen jadi setelah subuh itu saya stasiun Senen saya tanya kepala stasiunnya anda sholat it gak saya sholat it pak oke kalau anda sholat anda berangkat sholat saya gantikan anda jadi kepala stasiun setelah selesai sholat anda balik nah udah saya tinggal kenapa menurut saya ini penting kan saya gak sholat ya biar aja kepala stasiun yang sholat dong jadi kepala stasiun itu susah loh itu ada dulu temen saya sekolah sampai dokter perkereta apian ngomongnya banyak gini-gini saya panggil aja gini udah gini maghrib-maghrib itu ke stasiun Senen sama saya udah kepala stasiunnya saya suruh pergi saya tinggal pergi ya kamu coba bisa gak memimpin stasiun ini saya kasih waktu sampai jam 10 malam kakinya gemet tertakut nah makanya saya bilang jangan kebanyakan sekolah juga ya pamra itu ya tolong ya kan kalau kebanyakan sekolah itu gajinya kecil kayak ASN ya Pak ya ya Bapak kan gajinya sekarang agak besar jadi ya jangan terlalu udah sekolahnya cukup Pak ya kan gitu makanya barusan ini ada staff ahli di kementerian ESJM saya sih dulu yang angkat dia jadi staff ahli barusan ini ngambil dapat gelar dokter dari Universitas Pertahanan kan dimasukkan di WA Group yang ngomentarin pertama mohon maaf Pak Yunan saya jangan dimarahin karena saya dapat dokter enggak saya enggak bilang saya enggak marah saya tahu bahwa Anda berarti pengangguran loh orang itu kalau karirnya enggak baik pasti sekolah ya betul ya Pak ya betul bagus ya loh pasti sekolah iya oke yang keempat itu leadership is not rank privilege, titles, or money ini kepemimpinan itu bukan jabatan apa hak apa pangkat apa uang tapi tanggung jawab nah ini jadi benarnya kita kalau mendapat promosi dan sebagainya itu yang harus dipikir kita mau enggak merelakan diri kita itu menerima tanggung jawab yang lebih besar ya itu saran saya sih next oke ini chapter 3 transformasi ini ini motonya cocok lah sama pelindo ya bigger better and prefer ya kalau enggak bisa prefer ya bigger and better gitu ibu kalau mau tanya pengertian transformasi motonya itu lebih besar lebih baik dan lebih berani nah tanya GM Jayapura nanti kau kasih tunjuk yang lebih besar dan lebih berani itu bagaimana iya kan iya kan iya ini enggak ternyata ibu ini pikirannya ngeres ya oke next kalau mau transformasi saya selalu mengutip apa yang dikatakan oleh Jeff Bezos memang kalau saya tanya pelindo ini perusahaan apa sih ini bisnisnya apa sih pelindo ini ini nah it's a service company pelindo itu service company wah ngantap pelabuhan lokasinya dikasih Tuhan ya kan iya dong kan enggak bisa bikin lokasi sendiri satu emang yang bangun apa infrastruktur fisiknya anda bukan kontraktor kan kontraktor ya alat-alat emang yang bikin pabrikanya lo terus anda itu apa service it's a service company ya ini perusahaan pelayanan kok lo anda enggak bikin bikin apa sih anda bareng fisiknya itu enggak ada kan kecuali anak itu iya kan enggak ada nah ini sama makanya saya ngutip dari Jeff Bezos Jeff Bezos tahu Jeff Bezos ya bikin Amazon ya dia mengatakan if you are kompetitor fokus you have to wait until there is a kompetitor doing something being customer fokus allows you to be more partner jadi saran saya anda itu fokusnya customer lo anda enggak punya kompetitor banyak kok di Indonesia karena lokasinya monopoli fokusnya itu customer nah kalau mau bicara kompetitor kompetitor anda siapa tanjung pelepas kejauhan udah fokusnya customer aja dan nah ini untuk generasi yang senior ya itu jangan berpikir bahwa kalau anda itu kinerjanya enggak baik itu ya anda tetap digaji dan sebagainya memang betul tapi itu anda merusak generasi selanjutnya itu yang bahaya ya lo kan harus aja tanggung jawab moral kan kan orang jadi pemimpin itu kan jadi orang tua masa mau merusak yang anaknya gitu kan enggak mungkin walaupun GM Jayapura itu pasti enggak mungkin itu ya betul ya pak ya next saya ngutip dari Capgemini Consulting tentang digital transformation report kalau mau bikin digitalisasi itu the key to digital transformation is reinvestioning and driving change in how the company operates jadi kuncinya itu dari digital transformasi itu adalah reinvestioning and driving change jadi harus ada merubah mental merubah topoksi merubah paradigma merubah gaya kerja dari perusahaan itu jadi enggak bisa serta-merta that is a management and people challenge not just a technology one tadi dibacakan juga saya advisor di Accenture Indonesia saya kasih advice aja terutama soal kalau tentang digital transformation Accenture kasih advice ke anda kan ya tentang digitalisasi saya udah bilang kasih tau pelindo kalau mau digitalisasi full digitalisasi yang harus dirubah itu adalah mindset orangnya dulu kalau mau langsung diterapkan digitalisasi enggak jalan nah ini saya cerita ini soal kereta api saya masuk 2009 wah perantakan yaudah setahun nah 9 bulan setahun belajar lah ya mana yang bisa diperbaiki pelan-pelan begitu 2010 mulai diterapkan digitalisasi kan dulu beli kartis kereta itu kan setengah mati pakai calo lah dan sebagainya dan sebagainya ya kan tiket kertas itu akhirnya kan pakai digital jadi bisa beli di channeling di semua gerai indomaret alfamaret dan bisa pakai handphone pakai internet dan sebagainya ada call center ini saya butuh waktu hampir 2 tahun loh untuk meyakinkan semua perangkat kereta api itu bahwa ini baik dan kesepakatan dengan serikat pekerja kereta api waktu itu gini saya hanya akan rekrut orang dari luar profesional yang pekerjaannya itu sebelumnya tidak ada di kereta api ya itu apa digitalisasi ya kan kereta api gak ada belum sekolahnya SD sama SMP digitalisasi opok ya kan nah ini yang saya rekrut akhirnya bisa ya gak banyak yang direkrut cuma 2-3 orang yang lainnya itu anak-anak STM itu diajarin jadi operator kok dan sejak itu saya sudah bilang semua sama hacker-hacker di Indonesia kamu hack aja coba sistem tiketing kereta api kalau bisa tak kasih rumah saya gak ada yang bisa sampai sekarang nah itu namanya passion gitu jadi sekolahnya STM tapi senangnya jadi operator IT ya sudah dipindah ke situ daripada betulin lokomotif gak bener-bener ya kan lo ini beneran ya nah ini yang saya katakan ini transformasi itu ini prinsip kedua tadi prinsip pertama customer focus ya kan tadi kalau kolaborasi saya sudah cerita 10 prinsip ini transformasi saya cerita mungkin kira-kira juga 10 prinsip ya ini prinsip kedua digital transformation itu itu harus ada sosialisasi saya komisaris di Unilever Indonesia Unilever Indonesia makan waktu sekarang 2 tahun untuk nerapkan digitalisasi karena organisasinya gerak Pak jadi siegih mungkin yang banyak yang harus di retraining kembali karena pekerjanya hilang karena digitalisasi ini menurut saya penting jadi kalau digitalisasi itu sampai membuat organisasi itu demam nah menurut saya digitalisasinya itu apakah overdosis atau tidak dalam waktu yang tepat gitu jadi dibikin supaya gak demam dulu lah organisasinya itu mesti sosialisasi mesti retraining lagi ya karena orang takut waduh kalau ini sistem digitalisasi semua pekerjaan saya hilang dan sebagainya ya di retraining Unilever itu butuh 2 tahun sampai sekarang next nah ini nih kalau mau transformasi ini evolution of the employee kalau di zaman dulu ini bagi past future ya zaman sebelumnya itu zaman saya mulai bekerja dan sebagainya itu orang itu kerja dari jam 9 sampai jam 5 ya boleh lah 8 sampai 4 kerja di kantor perusahaan menggunakan alat perusahaan fokusnya input ya terus ya pelan-pelan itu apa menapai tangga karir dan sebagainya yang sebelah kiri nih tapi ke depan ke depan itu ya sekarang lah zaman sekarang generasi milenial generasi set yang tadi katanya 60% lebih itu mereka itu pikirannya itu beda bisa kerja setiap waktu kerja di mana aja alatnya apa aja fokusnya output dia menciptakan karir 4 sendiri makanya saya bilang ini bapak-bapak disini kan hanya sedikit yang dari generasi milenial kayak mas Heri itu ya ngakunya milenial loh iya kan kan lahir tahun berapa nah iya dia kamu baru lahir saya udah lulus sarjana ininya sama sekarang loh bener ya loh ini saya gak loh ini saya gak membuli orang ini cerita fakta ini ah 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 ya 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 betul ngerokok gak pas ya kan nah ini yang menurut saya kita makanya memperlakukan anak buah kita itu ini pikirannya mereka itu yang di future ini this is what they think work anytime work anywhere use any device ya jadi gak kayak kita dulu gak kayak saya lah gak kayak generasi saya terus yang sebelah kanan sama past and future dulu itu predefined work ya terus nyembunyikan informasi makin office politik coba tanya pak hambra itu yang gitu-gitu iya gak ada suaranya terus baca email kalau ada email fokus di pengetahuan nah ini kebanyakan sekolah itu kan ya terus corporate learning and teaching gak ada corporate university itu zaman dulu itu gak ada sama pak dirut dirubah itu logonya jangan tulis corporate university apalah pak depoan kayak apa iya bener gak ada sudah makanya kenapa generasi millennial dan generasi set ini perspektifnya beda kan anak-anak saya itu satu generasi millennial satu generasi set itu perspektifnya beda sekali nah sebelah kanan sekarang itu apa customize work setiap orang itu punya tugas sendiri makanya saya juga bilang udah mau bikin organisasi struktural boleh mau fungsional boleh levelnya sama kan ada orang yang gak suka struktural gak apa-apa ditest aja kalau perlu pakai psikotest nah terus share information dapat jadi pemimpin realize on collaboration technology jaman kita itu jaman saya gak ada sekarang itu orang anak-anak muda itu bisa kerja kompakan sama-sama makanya ada co-working space lah apa dan sebagainya jaman kita gak ada kan nah kita itu maunya kerjanya itu kalau gak di kantor ya gak kerja sekarang kan kerja itu bisa macam-macam ada ipad ada apa dan sebagainya bapak bisa pakai ipad oke enggak soalnya penampilannya kok gak iso terus fokus on adaptive learning nah yang terakhir ini kenapa saya bilang ini diganti pada poan aja itu democratize learning and teaching makanya menteri mendikbut pak nadi makarim itu yang istilahnya dia kampus merdeka kampus merdeka kan nah kampus merdeka itu karena ini gitu loh ini jargon di seluruh dunia sama kok democratize learning and teaching jadi orang itu kamu itu mau belajar apa ditanya passionnya gitu ya biar aja dia belajar itu mungkin saya nah dalam koridor company kalau mau belajar apa kepengen jadi penerbang ya suruh pindah aja iya kan mau belajar apa misalnya mau belajar mau apa mau nambah pengetahuan apa gitu ya enggak tahu di pelindung misalnya oh ya ini episteriana lah saya mau belajar membuat kue enggak apa-apa suruh aja buat kue nanti suruh ngurusin CSR itu loh pak lo kan bisa kan nah kan bisa gitu yang macam-macam gitu ini yang makanya democratize learning and teaching ini diterjemahkan oleh mendikut menurut saya betul sekali itu makanya bapak presiden juga maunya mendikutnya kali ini itu mendikut yang sesuai bisa adaptif dengan zaman yang berubah jadi ini yang disebut democratize learning and teaching ya itu kampus merdeka enggak ada corporate university itu enggak usum ya ya apa cepokan kayak apa gitu loh next ini soal transformasi nanti ini boleh di copy diminta dibanti dia terus yang saya kutip ini bukan ini bukan omongan saya ini saya saya melakukan yang ditulis orang gitu ya ini set godang ini beliau menjelaskan transformational leaders don't start by denying the world around them ini yang paling penting jadi kalau anda mau melakukan transformasi mau melakukan perubahan dalam bentuk pelabuhan kayak apa dan sebagainya ukurannya tidak boleh mengeluh kalau awalnya sudah mengeluh pasti enggak jadi diterima aja apa adanya jadi disini disebutkan do not start denying the world around them denying itu bantah dikasih tugas itu waduh orang saya bodoh pak ini enggak bisa alatnya kurang modalnya enggak enggak bisa kalau saya dulu di kereta api ditugaskan mengeluh gitu enggak ada kereta api hari ini enggak ada kereta api satu karakternya sudah bisa berubah ya karena ini ada PSO lah dan sebagainya yang kedua tidak boleh minta PNM yang ketiga tidak bisa mecat orang enggak bisa mengitul mayoritas ASN kalau anda bukan ASN lebih gampang dikeluarkan tapi kalau ASN susah kan oh susah sekali ya nah terus saya maunya apa gitu yaudah diterima aja kita ubah sama-sama nah ini yang menurut saya penting sekali sih tadi kan saya udah cerita ya soal kereta api next nah kalau mau transformasi saran saya juga ini work hard in silence and let the success be the noise diem-diem aja enggak usah terlalu banyak propaganda di media kalau saran saya nanti musuhnya tambah banyak orang tambah gak suka nanti karena kita ini kulturnya ini bukan kita itu Indonesia kultur manusia itu itu ha iya iya orang itu iri hati ya sudah kerjain game-game aja kalau berhasil kan nanti keberhasilannya ngomong sendiri saya di kereta api hampir 6 tahun ya saya baru mau di wawancara itu setelah saya selesai 5 tahun karena waktu itu saya pikir bentar lagi saya pergi ini saya diganti itu saya terakhir saya mau wawancara nanti ada 10 menit wawancara sebelumnya saya gak mau loh semua saya kasihkan ke apa kahumas lah apa segala lain karena kalau sudah mulai tampil nah ini bahaya nanti orang nembakin itu gitu next nah ini penting juga kalau mau transformasi jadi gak usah lah komentar yang dulu-dulu apa menyesali gak usah jadi you cannot go back and change kan gak ada orang yang bisa merubah sejarah kalau sudah terjadi ya terjadi aja tapi you can start where you are and change mulai dari sekarang aja ke depan nah ini teori saya itu teori kendaraan bermotor roda 4 makanya kaca depannya itu besar walaupun ada kaca spion 3 tapi kecil-kecil hanya untuk refleksi dilihat seperlunya tapi liatnya ke depan itu kalau mau transformasi kalau dulu saya mulai ngeliat ke belakang kereta api bagaimana ini yang main siapa aja waduh saya ngurus ini tuh gak selesai ke depan iya kan nah saya kasih contoh nih ini penting loh kalau mau transformasi coba saya kasih contoh Bapak menikah gak? menikah menikah tahun berapa? 2001 2001 oh iya yang Bapak nikah itu dulu pacaran juga? enggak oh gimana caranya? kenal sebentar menikah kenal sebentar menikah? bapak tau gak sebelumnya istri bapak itu pernah pacaran dengan orang lain? tidak enggak tahu? tidak oh tidak apa tidak tahu? tidak tahu tidak tahu? tidak tahu dia cerita gak? tidak enggak juga? enggak juga enggak perlu enggak perlu kan? enggak perlu itu betul enggak perlu kan? enggak perlu bagus nah itu transformasi juga begitu jadi lihatnya itu ke depan jadi enggak usah ke belakang ini saran saya makanya transformasi itu yang paling susah itu institusi-institusi yang sukanya lihat ke belakang jawaban Anda pikir sendiri serius ini next nah ini kalau mau transformasi ini tips saya berikutnya ini prinsip-prinsip lah saya cerita prinsip-prinsip saya enggak cerita teori a true leader doesn't create separation a true leader brings people together kalau mau transformasi itu harus bisa mempersatukan jangan malah bikin perpecahan gitu ya ini tugasnya Anda tugasnya bapak-bapak disini semua itu loh gambarnya itu zipper yang memang orangnya lain-lain kan ini gambarnya kalau dari belakang kayak pahamberan enggak ini lo mirip loh ya lo bener lo mirip enggak next tips selanjutnya untuk transformasi itu ini kita mesti terima we have to accept both compliments and criticism ini analoginya itu seperti sekuntung bunga itu untuk mekar membutuhkan sinar matahari dan air hujan jadi ya kalau mau transformasi itu harus terima kalau dikritik terima ya dipuji juga terima dan sebagainya kalau transformasi nggak mau terima kritik maunya terima pujian itu pasti otoriter sekali dan ini di kalangan bawah ya di kalangan generasi milenial dan yang lebih muda itu nggak bisa terima mereka kalau terima itu mereka karena takut aja tapi kalau nggak suka ya mereka pergi dan akhirnya transformasinya nggak berhasil setelah Anda pensiun mereka menggantikan Anda berubah lagi itu yang menurut saya penting tadi Pak Jirut bilang ngumpulin anak muda bagus disitu paling benar sudah next saya cerita sedikit tentang leaders role in transformation ini yang saya lakukan transformasi di kereta api jadi ini saya ambil dari artikel tua sekali dari John Cotter leading change why transformation efforts fail ini dari artikel di Harvard Business Review Maret April 1995 ini saya summary-kan aja jadi dia menyebutkan 8 step untuk mentransformasi organisasi Anda yang pertama menetapkan sense of urgency jadi ke apa urgency-nya apa bikin transformasi itu saya kira semua orang tahu sih ya disini juga saya kira sudah disebutkan sense of urgency yang pentingnya ini digabung di merger apa dan sebagainya tadi Pak Ambra juga sudah jelasin ke saya yang kedua forming a powerful guiding coalition ini apa forming a powerful guiding coalition ini yang disebut disini artinya kalau Anda mau transformasi minta dukungan semua stakeholder mulai dari internal dari serikat pekerja orang-orang yang Anda pimpin sampai kepada apa eksternal sampai ke stakeholder luar mau aparat penegak hukum lah mau tadi pemerintah daerah lah mau apa dan sebagainya mau regulator dan sebagainya itu Pak Arief kasih contoh bagus yang BPHTB ya Pak ya nah itu bisa nol tapi mesti komunikasinya nanti selanjutnya gimana kan bisa itu satu urusan kalau hubungan itu tapi dampak selanjutnya ini loh nah iya kan kayak Pak GM Jayapura bisa menghilang dari istrinya tapi selanjutnya apa ini ya kan misalnya ini misal Pak contoh aja yang benernya lebih itu sih ya yang ketiga creating vision creating vision gampang seperti saya ngomong ya anak kecil umur 11 tahun juga bisa menciptakan visi tapi yang paling susah mengkomunikasikan visi ini makanya saya waktu di Kreata B dari 2000 hari kalender itu saya hanya 200 hari pulang ke rumah 1800 hari itu saya keliling aja jadi ya supaya saya bisa mengkomunikasikan visi yang saya emban dari pemerintah itu bisa sampai ke akar rumput nah kalau bisa komunikasi itu tidak perlu terlalu tidak perlu harus formal terus di ruangan gitu gak usah ya di tempat kerja masing-masing aja didatangin dan sebagainya nanti Pak Arief kalau anak buahnya banyak gini ya direksinya banyak ini tugasin aja Pak keliling Pak menjelaskan visinya apa segala macam gitu masa Bapak gak bosan ketemu mereka ini di kantor terus iya kan direksi yang perempuan ada ya Pak kalau yang diolting gak ada ya kalau ada juga tua-tua ya loh kalau ibu merasa tersentuh berarti ibu berarti ibu mengakui dong yang kelima gampang kebanyakan orang bisa yaitu delegasi kewenangan empowering others to act of vision yang nomor enam nah ini saya ingin cerita planning for and creating short term wins kebanyakan dari kita waktu mimpin itu kita itu sukanya bikin bencana jangka panjang lima tahun lagi apa ini kalau kita jelaskan ke organisasi perangkat kita itu makin makin junior atau makin muda mereka itu gak tahan coba saya tanya gini deh dari semua orang disini yang pelari maraton atau bekas pelari maraton siapa angkat tangan siapa angkat tangan itu larinya di kasur pak satu siapa lagi pelari maraton masih lari maraton atau mantan pelari maraton siapa masih lari siapa lagi Siapa lagi? Dua Siapa lagi? Nah Ini contoh Pak Ambra bisa lari tapi pasti Apa? Mid range Pasti mid range kan Pak? 7 kilo gitu kan Kan bukan lari 46 kilo kan? Saya waktu muda Saya maraton, saya lari maraton Udah gak kuat, selalu 50 gak kuat Udah lama berhenti Nah ini gini, kalau organisasi Ini analogi ya, kalau organisasi Anda Pelari maratonnya itu sangat sedikit Itu Anda tidak bisa Menjelaskan rencana jangka panjang Itu untuk transformasi Itu kepada organisasi Anda Itu mau sedelah apapun itu percuma Sebaiknya itu dijabarkan Di target jangka pendek-jangka pendek Aja, kalau enggak orang gak bisa Ngerti kok, orang juga capek Nungguin 5 tahun Dan sebagainya Akhirnya jadi angin Ya jadi itu Bad book Buku putih itu Pak Buku putih itu kan Kalau zaman saya itu kan Buku stensilan Cerita seks itu Pak Iya Iya toh Iya toh Nah ini No, ini betul Ini coba ya Waktu saya di kereta api Saya Kan tadi saya cerita Anak basa itu waktu saya masuk 70% itu sekolahnya cuma SD sama SMP Wah kalau saya mau jelasin Ini jangka panjangnya kereta api Enggak ngejar pikirannya Dia nanti ya Enggak, enggak, enggak Ya enggak jalan Nah Saya gampang Sudah gini aja Saya bilang Kalau saya punya 5 tahun Itu minimum saya punya 250 minggu Setahun kan 54 minggu Anggap aja lah 50 minggu Oke Kalau 250 minggu Kita seminggu Melakukan satu aja Perbaikan kecil Masa kereta api Enggak berubah Dengan bisa melakukan 250 perbaikan kecil Pasti berubah Buktinya berubah Dan saya pergi Kereta api enggak berubah Menjadi lebih jelek enggak Nah mulainya apa Yang gampang Saya bilang gini Kan ini peradaban manusia modern Itu salah satu simbolnya Itu toilet Kenapa saya selalu ribet Yoh gini Yuk kalau Fasilitas pekerjaan Anda itu toiletnya Enggak bisa bersih Yang lain itu Anda ngomong kosong Kalau buat saya Loh wong ini aja Enggak bisa kok Ini kan paling gampang Wong ini peradaban Iya kan Loh orang itu sekolah Enggak sekolah Pakai toilet Pasti Iya Kan Masak kencing Di depan situ Enggak mungkin Nah Jadi improvenya Kecil-kecil Nah waktu saya masuk Wah senior saya Semua ngertik Ini dirut kok Ngurusin toilet Saya selalu bilang Loh Anda sendiri dulu Enggak bisa Enggak bisa Enggak bisa Enggak bisa Ini coba dulu Kalau saya bisa Enggak bisa Enggak bisa Enggak bisa Enggak bisa Enggak bisa Enggak bisa Selalu 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 Oke Saya bilang Gampang Saya kasih Waktu Tiga minggu Kalau toilet Stasiun Enggak bisa Bersih Semua toilet Di ruang pimpinan Saya tutup Termasuk ruang Kepala stasiun Kepala stasiun itu Pasti ada toiletnya Pak Dalamnya Semua ruang direksi Saya tutup Toiletnya Tidak usah Pakai toilet Saya juga Pakai toilet Beres Saya ajarin sendiri Sampai cara Bersihkan toilet Itu saya ajarin sendiri Pakai Alatnya apa Segala Itu saya ajarin sendiri Terus saya Ajak makan Di hotel Bintang 5 Sudah gini Daripada Debat Kebersihan Mana Masuk toiletnya Kamu lihat Itu udah ukurannya Kan gampang Lebih sih Lebih tiga minggu Perbaikan Segala macam Mungkin Menerus Tapi Aksion pertama Empat minggu Selesai Terus apa Terang Kita kan cuma bilang Udahlah Fasilitas kerja Itu terutama Untuk penumpang Segala macam Itu cuma syaratnya Tiga Bersih Terang Aman Nah itu kan Nah itu aja Terang ini debat Lumannya berapa Dan sebagainya Loh Apa Fasilitas-fasilitas Di pelindung Kan juga sama Lampunya itu Kan gak seragam Betul kan Loh Bener kan Loh Pasti gak seragam Jangan bawa lampnya Jenis lampunya aja Gak sama Udah gini aja Ukuran terang itu apa Udah gini aja Kalau lewat maghrib Kamu ambil koran Terus Di bawahnya lampu ini Kamu bisa gak baca koran ini Tanpa kacamata Kalau gak bisa Kalau gak bisa berarti kurang terang Terus gak gampang kan Gitu Ya pasti terang sekali Bukan banyak pakai kacamata Ya kan Terusnya gak gitu Nah sederhana-sederhana gitu Terus yang ketiga Penghemat kertas Misalnya Jadi Kalau mau melakukan transformasi Saran saya satu Apa yang disebut Long term plan itu Dijabarkan kecil-kecil Menjadi target Kalau perlu Target bulanan Atau target mingguan Sekecil mungkin Dan fokus Siapa melakukan apa Target waktunya kapan Nah itu kalau bisa Diorkestra dengan baik Nanti anda semua Pergi dari sini Itu tetap jalan Pasti jalan Kalau cuma ngomong Long term plan Gak jalan Karena liku-likunya Di bawah gak diatur Gak dijalankan Dengan baik Itu Yang tujuh-lapan Gampang lah Kalau nomor enam bisa Yang nomor tujuh itu Konsolidasi improvement Perubahan lebih banyak Terus bikin SOP baru Itu gampang Tujuh-lapan ini gampang Yang tantangan paling sulit Itu nomor empat Dan nomor enam Ya Mengkomunikasikan visi Dan Merencanakan Dan menciptakan Short term win Ya Yang Dan gini loh Anak buah itu ya Kalau anda Kan saya juga Mulai karir dari bawah Kalau dikasih tugas Yang besar sekali Kalau gagal Dia down hatinya Dikasih kerjaan Yang kecil-kecil Oh berhasil Dia semangat Punya confidence Saya kasih contoh ya Pak Dahlan Iskan Boleh tanya itu Dia masuk menteri BUMN tahun berapa ya Pak? 2011 Ya Pertengahan Gantikan Pak Mustafa 2011 Itu saya di kereta api Sudah Mungkin Dua tahun setengah Pak Iya Pak Dahlan Panggil saya Ngomong gini Kenapa KRL Jawa Wotape Enggak dibenerin Tuh Saya jelaskan Gini Pak Saya tiga tahun pertama Saya fokus kereta jarak jauh Dan angkutan barang Loh tapi ini kan penting Ini etalase Perkereta api yang di buku Oh betul Saya jelaskan ya Pak Saya itu nugaskan anak buah saya itu Dari pekerjaan yang jauh lebih muda dulu Ya Yang muda diselesaikan Baru Meningkat ke yang sulit Kalau di target yang sulit dulu Kalau gagal Semua habis Orang hatinya putus Enggak punya semangat Kenapa? Waktu itu ya Itu total stasiun lah ya Kalau Anda lihat Instalasi non stasiun Mungkin enggak kenal di mana Kalau stasiun itu di Jawa Sumatera 750 Di Jabodetabek itu 101 stasiun 450 km Itu Pendek sekali loh 4,5 km per stasiun loh Jadi 650 stasiun lainnya itu Di 8000 km lebih Jadi kan Jaraknya lebih jauh-jauh Lebih muda lah Saya bilang ini akhir 2011 Baru saya benai Ah mulai Akhir 2011 Mulai yang jauh-jauh Jitayam Bogor Segala kan bersih semua itu Sampai Masuk ke Jakarta Juga menerapkan digitalisasi Setelah sosialisasi 2-3 tahun Makanya Tapping kan Kalau KRL kan sekarang pakai tapping Jadi Imani pertama Diterapkan secara luas Di Indonesia Itu KRL Enggak ada yang lain bisa dulu Bayangin Pegawainya itu SD sama SMP Nerapin tapping itu Ditanya saya Ini ada adanya mau berhenti dulu gak Terus ya Nah Waktu mau nerapkan tapping itu Wah banyak yang protes Banyak yang protes Wah nanti masyarakat gak ngerti lah Dan saya gampang Sudah gini aja Yang protes ini ikut saya semua Elah-elah-elah Kita berdiri di stasiun Manggarai Jam 8 pagi itu Pasti yang dari Bogor Bekasi Depok itu Pasti lewat sana Kita berdiri di situ Di peron Coba kamu lihat Yang gak bawa handphone Siapa Ayo Kalau bisa bawa handphone Itu pasti gak gaptek Betul kan Pak Ada sih yang gak bawa handphone Saya waktu itu Satu Pak Saya tanya Ibu usianya berapa 93 Ya pasti gak ada yang nelfon Sudah ya kan Ya kalau ibunya segini Masih ada yang nelfon Ya kan 93 Diterapkan jalan Terus nerapkan Nah kalau tanpa teknologi itu Dan tidak disiplin keras Loh Zaman order baru aja Gak bisa Nurunkan penumpang Di atas atap KRL Ayo Betul kan Mau kementerian BMN Ngomong beginilah Begitulah Mana hasilnya Gak enok Perhubungan juga sama Kan gak ada Setelah itu kan beres kan Beres Nah beresnya gini Cerita nih Waktu saya Mau membersihkan itu Kalau saya gak mengalami sendiri Itu saya gak tahu Kenapa penumpang itu Mau naik di atas atap Ada risikonya Kalau jatuh Risikonya itu Gak ada opsi Kalau jatuh itu Mati pasti Penumpang kalau naik di atas atap KRL zaman dulu itu Kalau jatuh Itu saya sudah instruksi Ke lapangan Kalau jatuh Segera ditolong Dimasukkan di rumah sakit terbaik Mudah-mudahan hidup Nah kalau hidup Terus kita wawancara Nah Di wawancara Terus buat testimoni kan Masukkan televisi Betul kan Supaya orang gak mau naik Gak ada ngidup Enggak Gak ada Enggak ada Betul Kalau jatuhnya itu di daerah UI Pondok Cina Segala itu dimasukkan ke rumah sakit Pondok Indah Kereta api itu biayain berapapun Mau operasi apapun Dibiaya penuh Gak hidup juga Lewat Nah apalagi kalau kesedrum Itu loh Kabel itu loh Di rumah Di colokan itu Itu Ampernya kan 220 ya Ya Betul 220 volt kan Ya Kalau di listrik Kabelnya kereta itu Listrik aliran tas itu Bukan 220 Itu 1500 Iya Jadi kalau anda pegang Harus meninggal Harus Enggak Kalau enggak Anda pasti menyesal Anda enggak meninggal itu pasti Nah Saya itu sampai Saya itu naik sendiri Berkali-kali Dari stasiun Bogor Dari stasiun Depok Dari stasiun Citayam Dari stasiun Mana Rangkas itu Naik sendiri Rasanya itu Kalau kereta tanpa AC itu gimana Wah enggak tahan memang Kalau naik jam 6 pagi dari Bogor Masih tahan Tapi lewat UI Udah enggak tahan Udah jam 7 jam 8 Udah enggak tahan Panas sekali di dalam Akhirnya saya bikin kebijakan Sudah gini aja Keretanya semua dibuang Ganti single service Semua pakai AC Dan tidak ada ekspres Enggak ada Enggak ekspres Semua berhenti di setiap stasiun Loh komuter kok Ada yang ekspres Ada yang enggak Ya Jadi ini enggak tahu Pikirannya dulu gimana Oke Semua single service pakai AC Nah itu yang mengakibatkan Penumpang sudah enggak bisa naik lagi Di atas Di dalam dingin kok Paling kurang bisa bernapas lah Ya Wah kalau dulu enggak bisa bernapas Enggak pakai AC itu Wah setengah mati pak Itu saya ngalami sendiri Saya coba sendiri Oh makanya saya tahu Nah Waktu merubah itu Enggak Pak Ambra Saya kira mungkin waktu itu Enggak tahu Mestinya terlibat kok Debatnya itu dengan teman-teman di perhubungan Itu saya ngomong Ini semua pakai AC Tidak boleh Tidak pakai AC Saya hapus semua Kalau pemerintah enggak mau Harganya Berubah Ya subsidinya tetap Harus ada Nah di peraturannya itu Yang disubsidi itu Kereta tanpa AC Wah Saya jelaskan waktu itu Menteri perhubungannya Pak Freddy Numberi Saya jelaskan Pak gini loh Zaman saya kecil Kalau bapak baca Iklan-iklan baris di kompas Atau di pos kota Itu disebut Dijual Toyota Corolla Tahun 1973 Warna kuning Nah ada tulisannya AC garis miring R Radio garis miring T Itu T pak Jadi karena tidak Betul kan Karena tidak semua kendaraan itu pakai AC Zaman sekarang itu Avanza juga Enggak ditulis juga Pasti tahu pakai AC Enggak bisa peraturannya Ya saya ngotot harus dirubah Kalau enggak mau ya enggak apa-apa Harga tiketnya saya naikkan terus Jadi Rp8.000 Rp7.500 Akhirnya oke diterima Nah tapi tetap harga tiketnya Rp5.000 Dulu enggak pakai AC Itu harganya Rp2.000 Coba bayangin Transportasi umum merubah dari Rp2.000 ke Rp5.000 Itu luar biasa Bisa lu ributnya Mestinya Tapi enggak ribut kan Sedikit lah Sedikit lah Ya Iya gitu Bapak kena juga kan Tapi biar aja Ada lagi ibu-ibu kayak gini kan Dinaikkan tiketnya dari Rp2.000 ke Rp5.000 Saya tungguin tiap hari pak Di stasiun Manggara itu kan stasiun Perlintasan Banyak orang turun di situ Ada ibu-ibu kayak begini Bukan dia sih Turun dari KRL Ngomong sama saya Gara-gara tiket naik itu mungkin Wah saya tungguin aja kan Marah-marah Kan ada nama saya disini Ya kalau pelindung Enggak pakai nama gitu Namanya di keplek gini Enggak kelihatan Ya Pak Ambra mau di demo Bapak Direksi Bukan-bukan gitu Buka-buka Iya kan Soalnya namanya gak kelihatan kan Pakai gantungan anjing itu Iya kan Pak Jirut Kalau mau Yang itu Semua itu Kasih nama disini Disini ya Kasih nama pak Jadi orang itu tahu gitu loh Oh ini siapa Nah iya kan Enggak perlu itu Lo sama dulu di kereta api Semua tutupin jaket pak Jadi orang gak tahu kan Dia bilang gak boleh Seragamnya semua harus pakai nama Dia tahu kan Kan nama saya juga ada Ada ibu-ibu kayak begini Marah-marah di stasiun Saya tungguin aja Biar dikerhubung orang kan Begitu kerhubung banyak semua Sudah ibu sudah selesai marah Sekarang saya jawab Kan dia bilang Saya itu tidak puas dengan bapak Loh memang saya bukan alat pemuas Kan dia itu Malu ibunya pergi udah Oke Itu Cerita soal Leaders role in transformation Next Incoming challenge nya apa Nah ini untuk semua Untuk semua Untuk bapak-bapak juga Yang di pelindung juga Next Tantangan berikutnya itu apa Satu ini We are not going back to the same economy Ini saya percaya Setelah pandemi ini berakhir Kita itu tidak akan kembali ke Ekonomi yang sama Ekonominya pasti berubah Nah Untuk bisnis-bisnis yang Lokasinya itu Tidak bisa bergerak Ini harus antisipasi Luar biasa Harus antisipasi Nanti dunia ini Akan berubahnya Kayak apa Bapak-bapak jangan santai-santai Beneran Apakah Anda harus Ngembangkan bisnis Forwarder Atau logistik Atau apa Dan sebagainya Untuk supaya Lokasi ini Tidak obsolet Atau ketinggalan Atau belajar Nanti kapalnya Mau berubah lebih besar Lebih kecil Dan sebagainya Ini Kayak contoh ya Kenapa Pertamina itu Akhirnya Dimana-mana Bikin tersus sendiri Ya kan Betul kan Betul kan Tidak ada Kayak itu Kayak itu Kayak itu sih Ya Mau gak Silahkan Coba dilihat Maunya trendnya Berubahnya Kayak apa Next Ini juga Berubah kan Ya Waktu saya masuk Tahun 80an Belajarnya cuma yang G Governance Ya Corporate governance Soal korupsi Soal Bisnis etik Board diversity Dan sebagainya Tahun 2000 Ada sosial Ada asasi manusia Ada pengelolaan SDM Supply chain Human capital Dan sebagainya Sekarang Ada E Climate change Natural resources Pollution Eh gini loh Saya gak tau ya Mudah-mudahan saya salah ya Waktu saya tugas di perhubungan Itu kalau Standar environmental friendly Pelabuhan internasional di dunia Diterapkan di Belindo Banyak gak lulus Pak Wisminismen anda Hampir gak ada Terutama di pelabuhan-pelabuhan kecil Gak tau Tanjung Priok ada gak Baru Wisminismen Ini harus diterapkan Pak Nanti karena kalau Satu hari Kalau pressurnya dari AIMO Lebih tinggi Nah setengah mati pasti Ya Rada beradab sedikit lah Benar Ini I-nya Menurut saya ini ke depan You have to implement Mau gak mau Ini pasti Kalau enggak Kapal itu kalau sandar Buang waste-nya di mana Yang zaman sekarang Yang zaman sekarang Di pelabuhan Internasional Amerika Berusaha kalau kapal sandar Dieselnya dimatikan Diganti Dicolok pakai dieselnya Pelabuhan Tapi ini dari Green Energy Dari PLPSK Dari apa Nah Itu kan bisa bisnis besar Kalau mau Contohnya Next Ini yang terakhir Mungkin Kedepan itu Saya ngutip dari Hortense Gentil Ada artikel Judulnya Leaders stop trying to be heroes Itu Dia mengatakan The most effective leadership Today Isn't about technical expertise And having all the answers Is about being human Showing vulnerability Connecting with people And being able To unleash their potential Jadi kepemimpinan sekarang itu Kalau mau itu ya Bukan soal Kemampuan teknis yang hebat Atau punya semua jawaban Tapi ya Tetap menjadi manusiawi Bisa Menunjukkan juga Dia ini orang yang normal Orang yang lemah Dan sebagainya Tapi Bisa ngobrol dengan orang Dan juga Mampu untuk meningkatkan Potensi dari anak buah yang dipimpin Itu aja sih Ini Ini riset Ini riset Bertahun-tahun Pak Global Itu Jadi Ya Ngobrol lah Banyak bisa komunikasi Dan itu menurut saya Penting sekali sih Ya ke depan Next Waktunya habis Atau tidak habis Oke Oke Jadi Ini untuk melengkapi Sharing saya Tentang Ini apa yang tadi saya jelaskan Soal collaborative leadership Segala macam itu Itu yang saya terapkan di Gereta AP Indonesia Dan juga transformasinya Sudah saya kasih contoh Untuk melengkapi itu Saya mau izin 12 10 menit Maaf 11 menit Itu ada video Wawancara saya Agak lengkap sih Tentang Waktu saya di Gereta AP Indonesia Ini video dibuat Bulan Juni 2014 Jadi waktu saya masih di Gereta AP Ya tampangnya agak beda sih Karena Ya 8 tahun yang lalu Iya Ya Agak beda sih Tapi Ya beda-beda Agak banyak sih Bukan beda tipis Agak banyak Silahkan diputar Minta izin 10 menit Saya jawab sebagai Direktur utama Di Gereta AP Indonesia Kalau ditanya mengapa Itu saya mencoba Membuat diri saya itu relevan Ya relevan kepada Bangsa Kepada masyarakat Dan kepada negara Itu atas apa yang saya bisa kontribusikan Umur saya sekarang 51 tahun Saya bekerja sudah 28 tahun Hampir lah 26 tahun 27 tahun Dipotong sekolah Dan sebagainya Nah saya pikir begini Kalau pada satu hari itu Saya diberi kesempatan Untuk mengabdi Untuk membayar kembali Atas apa Yang sudah saya terima Dari Masyarakat Yang membesarkan saya Itu saya pasti mau Dan saya komit sih Jadi itu yang saya kemukakan Cuma Ya saya biasa aja sih Ayah saya aja yang terharu sih Lihat saya sih Merubah ya Merubah sesuatu itu Kan sebenarnya Harus tahu soulnya dulu Jiwanya dulu Prioritas pertama Itu adalah Merubah mindset Daripada Hampir 27 ribu Rekan-rekan saya Yang bekerja di Kereta Api Indonesia Jadi saya ubah Mindsetnya itu Dari Product oriented Menjadi customer oriented Sebelum saya Kebanyakan teman-teman saya Ini bukan Tidak bisa kerja pak Bukan Tapi pikirannya begini Kalau mau begini Tidak mau ya sudah Jadi kalau Kereta Apinya ada yang begini Ya sudah terima Kalau tidak terima Tidak usah ke stasiun Saya bilang Satu hari kereta Apinya akan habis Yang harus dirubah Itu mindsetnya Itu menjadi customer oriented Yang dibutuhkan pelanggan Itu apa Yang notabene Juga masyarakat Stakeholders dan sebagainya Itu apa Kalau yang dibutuhkan itu Pelayanan lebih baik dan sebagainya Kita harus berusaha itu Supaya organisasi ini Relevan Eksistensinya itu Di Masyarakat Di dalam tatanan Berbangsa dan bernegara Itu harus Kalau enggak Tidak bisa Itu prioritas pertama Yang saya ubah Kita itu Exist Karena Masyarakat itu Ada membutuhkan kita Kalau satu hari Masyarakat tidak butuh kereta Apinya Ya bubar Kereta Apinya Mindsetnya itu harus Serving Harus melayani Sesuai dengan harapan Orang lain Bukan orang lain disuruh Memenuhi harapan kita Ini perubahan Mindset itu adalah Upaya seumur hidup Jadi itu yang Fokus atau Peruntas yang paling utama Nah yang lain Itu tinggal actionnya Yang kedua Yang dibutuhkan itu adalah Upaya yang sungguh-sungguh Dan konsisten Ini yang menurut saya Penting sekali Apa? Yang macam-macam Yang saya minta konsisten itu Satu adalah Perbaikan dari sisi keselamatan Kalau kami di transportasi itu Safety is number one Keselamatan itu Second tuna Tidak bisa ditawar Kalau AC-nya mati Lebih baik itu Di jalan Lebih baik itu diterima Daripada Celaka Yang kedua itu aman Tidak ada penodongan di stasiun Tidak ada perampokan Di atas kereta Api Baru yang keempat Itu adalah Service Pelayanan Pelayanan itu mulai dari orang Yang datang ke stasiun Itu stasiunnya bersih Ada customer service Kalau ada yang ditanya Ngantir tiket juga ada Tiga cetak mandiri Ada peripot Dan sebagainya Ini penting Ini servisnya Toiletnya ya agak bersih Segala macam Penumpang saya itu 200 Hampir lebih dari 250 juta penumpang setahun Bayangkan Ngurus toiletnya itu bagaimana Ini harus dipertahankan Yang terakhir itu Makan waktu Dan itu berjalan Sesuai dengan Perkembangan zaman Yaitu Kenyamanan Kenyamanan macam-macam Makanya sekarang semua kereta Semaksimal mungkin Dipasang AC Walaupun sederhana Ini akan dimodernisasi terus Stasiunnya akan diperbesar Dan seperti Kalau anda keliling Jabotabek Itu banyak stasiun kereta listrik Itu sekarang Jauh lebih bagus Setelah berubah mindset Yang dibutuhkan itu Kita mengikuti Perkembangan zaman Sepanjang Nah ini penting juga Sepanjang Harga yang mau dibayar oleh pelanggan kita Itu reasonable Itu masuk akal Kalau maunya harganya 10 tahun Tidak naik Pelayanan naik Pasti gak mungkin Ini jadi ada Tekan gift yang fair lah Kereta api itu Perusahaan apa? Banyak yang ngomong Ini perusahaan teknik Saya bilang ini salah Ini perusahaan pelayanan It's a service company Jadi perusahaan ini Dinilai dari pelayanannya Oh kita itu tidak menciptakan Lokomotif kok Kita juga tidak membuat Sejak rel sendiri Itu beli Yang stasiun itu Yang bangun kontraktor Dan sebagainya It's a service company Ya Begitu Yang tidak sepanjang untuk perbaikan Itu adalah yang Belum paham Perbaikan ini manfaatnya Untuk mayoritas Pengguna Atau mayoritas pelanggan Dibandingkan dengan Yang kepentingan Yang lebih kecil Saya sebagai pemimpin Itu Sangat perlu juga Menyakinkan anak Orang-orang yang saya pimpin itu Tindakan saya itu benar Dan saya tidak punya Vested interest Ya Tidak punya kepentingan pribadi Itu menurut saya penting sekali Semua orang bekerja itu Ya harus bekerja di lapangan Karena ini pelayanan ini Sifatnya fisikal Pelayanan fisik Kalau saya hanya di kantor aja Terima tamu Ketawa-ketawa Terus mungkin minum-minum Nanti malam ada acara Jadi bawa batik Terus di mobilnya Gitu ya Betul kan Karena banyak orang tuh Mobilnya itu isinya batik Jas Tidak ada Coba-bapak lihat mobil saya Turun aja ke bawah Tidak ada Pak Saya tuh yang aja ini Ada jaket satu Itu aja Pak Jadi yang penting itu Kalau mau melakukan ini semua Ya itu Harus memberikan contoh Langsung ke lapangan Jadi saya tuh bisa merasakan Gitu Waktu Saya pertama kali tugaskan itu Saya membagi Tiga kelompok Atau tiga kriteria Dari rekan-rekan Saya di Kretapi Sepertiga itu Adalah kelompok Yang sudah tidak mau berubah Yang sepertiga lagi Itu adalah Kelompok yang bingung Bingung itu Memang dari dulunya Memang dia bingung Harus ngapain Sepertiga lagi Memang kelompok Yang ingin berubah Setelah lima tahun Saya yakin Kelompok yang Tidak ingin berubah Ditambah kelompok yang bingung Itu tidak ada Lima persen 95 persen itu Pasti berubah Dan sebagainya Kenapa itu bisa Saya kasih contoh Satu-satu Mimpin itu Harus ngasih contoh You bodoh boleh Ya Gak sekolah tinggi Juga boleh Mimpin itu Tapi kalau Anda Tidak memberi contoh Saya yakin Yang Anda pimpin Tidak akan baik Tidak bisa memimpin itu Dengan memberikan keputusan Apalagi surat keputusan Itu gak jalan Surat keputusan itu Dijalankan secara robotik Solnya gak cepat ya Ya Mimpin itu harus ngasih contoh Dia sendiri harus turun Kalau saya mau Petugas saya Jalan kereta malam Tidak tidur Saya juga harus tidak tidur Kalau saya Sabtu minggu itu Selalu big biasanya Kalau kereta penumpang Nah Kalau kena bigat Kena bigat aja Termasuk saya Saya gak ngatur jadwal bigat saya Yang ngatur jadwal bigat Satu minggu itu Direktur Selamatan Saya patuh Pada jadwal yang dibuat Untuk saya Dan saya jalanin Ya saya gak petugas Kadang saya juga Jaga pemeriksaan tiket Kadang saya lihat ke dipo Ya Ngatur penumpang di atas peron Dan sebagainya Ya biasa aja Ya harus ngasih contoh Semua pemimpin Baik atau tidak baik Pasti akan memberikan warna Pada kegiatan yang dibuat Dalam bentuk apapun juga Itu sangat Yang kedua Saya hanya bisa Memberikan masukannya Kepada Pemerintah Untuk siapa yang Atau Sosok mana yang cocok Untuk menggantikan saya Yang ketiga Saya berusaha Lima tahun ini Membentuk organisasi ini Menjadi organisasi Yang sangat resilient Yang berusaha Sebisa mungkin mandi Dan saya bebaskan Organisasi ini Dari dukungan-dukungan Campur tangan Yang macam-macam Yang menurut saya itu Tidak apa Jadi ini Pure organisasi ini Harus berdiri Di atas kaki sendiri Dengan pelayanan Yang baik kepada masyarakat Kaderisasinya dilakukan Saya lakukan Kaderisasi Saya kira-kira Ada 20 mantan Staff saya Itu yang menjadi Direktur utama Atau direktur di BUNO Dan mereka Maukan perubahan Baik besar Maupun kecil Kaderisasi itu Tidak boleh Primordial Tidak boleh Karena kesukuan Karena agama Karena jenis kelamin Ini dikatir Sesuai kompetensi Dan prestasi Yang pernah dicapai Jadi organisasi ini Selalu berguna Soalnya kalau sudah sekali Tidak fair Sekali Anda punya Anak emas Itu akan Anda akan menciptakan Ketika kuasa Mungkin bukan satu Kebun Itu adalah Saya selalu menganjurkan Untuk Rekan-rekan yang ingin Secara sukarela Untuk memberikan kontribusi kepada masyarakat Untuk dari awal Itu jangan terlalu berpikir Akan kepentingan dirinya sendiri Atau karirnya Coba dipikirkan itu Pekerjaannya itu Harus diselesaikan Untuk kepentingan masyarakat Yang lebih luas Nanti ada sendiri Kehidupan itu yang mengatur karir Mengatur hidupnya sendiri Dan sebagainya Kita selalu percaya Semua orang Bertakwa kepada Tuhan Yang maesah Dan itu pasti Ada Jadi Tidak usah lah Dari awal itu Berpikir Wah kalau begini Tindakan saya Nanti saya karirnya tidak maju Coba lah Berbuat yang terbaik Di dalam tugasnya masing-masing Nisaya itu Apa yang Anda harapkan Itu pasti akan terjadi Karena ini pekerjaan itu Sebenarnya pengabdian masyarakat itu Tidak boleh dijadikan cita-cita Tapi pengabdian masyarakat itu adalah amanah Itu aja Terima kasih Hai ibu Udah pacarannya nanti aja Itu Share saya Saya selesai Saya sampaikan Waktunya lagi kepada Ibu moderator Lebih kurangnya mohon maaf Saya gak berniat Nyinggung siapa-siapa ya Ini mudah-mudahan ini untuk knowledge saja Untuk sharing dan sebagainya Nah Disiplikan terakhir itu Ini mungkin ragu ya Kalau mendengarkan itu Ya Kalau saya sih Kalau melakukan sesuatu Ya saya sungguh-sungguh aja sih Enggak kepikiran nanti saya diberhentikan Dan sebagainya Nah buktinya apa Waktu 2016 27 Juli Saya diberhentikan Sebagai Menteri Perhubungan Dua bulan lagi kan saya balik lagi Jadi Menteri SD Enggak ada Dalam sejarah politik Indonesia itu Menteri diberhentikan Dan diangkat lagi Di kabinet yang sama Oleh Presiden yang sama Cuma saya Ya betul ya Pak Ini mau diakalin sama dia Sama bosnya Suga gak bisa Baik tepuk tangan Sekali lagi yang meriah Untuk Pak Ignatius Jonan Wah Bapak minum dulu Pak Udah Baik ini Diskusi hari ini tuh hangat sekali Inspiring Dan menyenangkan Saya kayak nonton Apa ya Bukaan Bukan ketoprak Stand up comedy Dicampur sama sharing session Jadi Bapak paket lengkap Sharing session bisa Stand up comedy bisa Baik Baik Saya yakin Rekan-rekan sekarang Sudah tidak sabar Untuk bertanya Ini sebetulnya di tangan saya Sudah ada List pertanyaan dari Youtube Tapi mungkin Saya mungkin Kepada Oh sudah langsung ada yang katakan Apa dari Pak Dirut dulu Dari Dari Oke Oke baik Mohon disebutkan nama dan asalnya Silahkan Bapak Ini kalau lihat dari Rambutnya Kayaknya umurnya Berapa Pak 25 Itu tuh Itu loh yang mengkilat itu loh Pak Itu tuh Baik Selamat sore Ibu Selamat sore Pak Jonan Saya tertarik Pak Tadi apa yang dibilang Ibu moderator tadi Ibu Pak Jonan Pembawaannya Sangat stand up Tapi juga ada sharing Pak di awal tadi Pak Jonan Saya dari Probolinggo Pak Nama saya Wahyu Surabaya Regional Probolinggo Tadi di awal Bapak Di presentasi Bapak Mengatakan bahwa Tanah itu adalah Salah satu monopoli Monopoli yang dimiliki oleh Pelabuhan Dan Bicara masalah tanah Itu juga Rasa-rasanya hampir sama Pak Juga dihadapi pada saat Bapak memimpin kereta api Saya pernah baca Satu literatur Pak Tentang Bapak Yaitu bahwa Bapak dulu Dalam rangka memastikan Status tanah itu Itu sampai pergi ke Belanda Pak Nah ini Yang akan kami Coba Gali informasinya Dengan maksud apa Pak Bapak sampai Datang ke Belanda itu Apakah Informasi yang ada di BPN Setempat Masih belum cukup Terima kasih Pak Langsung Pak Langsung Pak Berlaku peralian Pemerintahan Kita minta disitu Untuk supaya Proses hukumnya bisa berjalan dengan baik Atau bisa menjadi alat Atau bisa menjadi alat Proses yang digunakan Untuk proses hukum Apabila diperlukan Itu yang bisa Saya jelaskan Terima kasih Itu maksudnya Begitu ya Pak Wahyu Maksudnya itu Atau maksudnya Nanti kalau mau ngecek Tanah pelabuhan Mesti ke Leiden Bukan ya Baik Pertanyaan pertama dari Pak Wahyu Ada oke Pertanyaan berikutnya Silahkan Bapak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam kenal Pak Jonan Saya Rio dari Pelabuhan Bumi Arjo Kalimantan Tengah Pertanyaan pertama Kira-kira hambatan Terbesar pada waktu Melakukan transformasi Di KI itu apa Pak Mungkin aja hambatan itu Sampai bikin Bapak putus asa deh Mungkin Atau Gak yakin deh gagal Sampai gitu mungkin Itu yang pertama Yang kedua Kebetulan ini kan forum JM Pak ya Dari Sabang sampai Maroke Pertama kali sejak Pelindung kawin ya Pak Nikah ya sorry Ada gak Pak saran dari Bapak Selaku Pernah di BUMN Juga Pernah Dua kali menjadi menteri Buat kami yang ada Di pelindung ini Supaya pelindungnya lebih Baik lagi lah Orang lebih seperti itu Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Pak Ini pertanyaan bagus sekali Jadi Kalau tantangan yang paling besar itu Kalau asalnya dari mana Waktu saya melakukan transformasi itu Itu tantangannya tantangan internal Jadi tantangan internal itu biasanya Ini semua manusia sama sih Kalau dirubah kebiasaannya Dirubah praktek kerjanya itu pasti semua keberatan Orang itu kan cenderung untuk tidak mau berubah Jadi ini tantangannya sangat-sangat berat Juga yang kedua itu adalah tantangan terhadap pendidikan Ya kalau pendidikan dasarnya Pendidikan formalnya itu SD, SMP gitu Perspektifnya itu bagaimana Kalau mau dibawa ke depan Ya taruhannya akhirnya mesti sabar sih Jadi itu kalau Anda tanya tantangannya terberat Kalau misalnya menertipkan stasiun Bersihkan stasiun dan sebagainya Itu gampang Itu tidak ada soal sama sekali sih Itu yang menurut saya Nah pertanyaan kedua Yang ditanyakan Saran saya kalau post merger itu menyatukan visi Makanya tadi saya sharingnya itu sebelum collaboration itu shared vision Menyatukan visi dulu Nah ini mumpung semua kumpul disini 100 orang 100 ya ini ya Kurang lebih 100 orang top leaders Dari pelindung post merger Yaudah disatukan aja visinya Kita maunya apa 1, 2, 3, 4, 5 Jangan kebanyakan 5 gitu aja apa 10 itu maksimum Mau lebih detail itu udah cukup sih Nah ini disepakati bersama Mau debat, debat disini Kalau saya Saya satukan visi Harus sampai selesai Kalau gak selesai gak usah pulang Sepakatnya gitu Nah maunya apa visinya Kalau saran saya itu dulu Saran saya Kalau sudah sepakat Menyatukan visi itu Nah masing-masing terus harus dijabarkan detail itu Apa yang mau menjadi target masing-masing Nah itu mesti sepakat juga Nah memang yang susah sepakat itu adalah Pola kerja Atau gaya kerja Dan sebagainya Ya ini tanggung jawab manajemen Kalau saya dulu melakukan Kalau pola kerjanya gak mau berubah Saya mutasi Saya pindah tempat Mungkin kalau pindah tempat itu berubah Kayak orang pacaran tuh Pacaran gak bisa berubah Udah cari pacar lain aja Mungkin supaya gayanya berubah Itu aja terima kasih Oke baik Silahkan Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang kami hormati Bapak Ignatius Jonan Yang sudah berkenan Memberikan pencerahan buat kita semua Pak kami mau bertanya cuma satu Pak Bapak sudah pernah menjadi CEO di BUMN Itu kereta abis Bagaimana yang Bapak sudah sampaikan Kemudian Bapak sudah pernah menjadi Menteri Perhubungan Yang tentu membawahi pelindung Saat ini isu yang paling familiar sekarang adalah Tentang mafia pelabuhan Bapak sekarang sudah tidak di posisi yang dua-dua tadi Bagaimana Bapak melihat sudut pandangnya Dan koreksi apa kira-kira yang perlu Bapak sampaikan lagi Yang Bapak laksanakan Muncullah Mabiyah pelabuhan tersebut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebenarnya begini ya Pelabuhan itu rumahnya siapa Interaksi aja Mas Pelabuhan itu rumahnya siapa PT Pelindo Pak Entah Oke pelabuhan itu milik siapa Milik negara Pak Betul Kalau ini misalnya ini rumah ini punya negara Yang mengoperasikan siapa PT Pelindo Pak Bagus Jadi yang tanggung jawab Mengoperasikan ini PT Pelindo gitu kan Siap Kayak hotel Misalnya hotel ditulis Hotel Merkir Mungkin pemiliknya Bukan Merkir Tapi Merkir pengelola Betul kan Iya Pak Betul Kalau sampai ada mafia itu yang salah siapa Yang mengizinkan siapa Duh dijawab dong Masalahnya Pak Pengelola ini ada regulasinya Pak Dan bukan cuma satu Pengelola ada beberapa stakeholder yang ada di dalam Misalnya apa Misalnya kepala sabandar dan otoritas pelabuhan Ada bea cukai Ada imigrasi Seperti kami di nunukan Pak Itu Sangat banyak gitu Karena Sebagai teras kita untuk negara lain gitu Kalau di nunukan berat tau saya Iya Pak Ya kalau di nunukan agak berat sih Terus Ya justru itu sekarang Menurut Bapak Koreksi apa kira-kira Atau hal apa yang menurut Bapak Setelah Bapak sekarang tidak menjadi CEO Dan juga Apa Sebenarnya yang disebut penguasa pelabuhan itu Ya sabandar Kalau mungkin Kan dirangkep kali ya Kepala sabandar dengan Iya Pak KSOB Pak Iya kan ngerangkepnya KSOB gitu Kalau yang pelabuhan besar Itu bagi dua OP nya sendiri kan Iya Pak Sabandarnya sendiri Iya Nah menurut saya itu tanggung jawab sabandar Kalau mau beresin sih Karena semua operasinya kan tergantung sabandar Menurut saya loh Termasuk Anda sebagai operator pelabuhan Kan izin berlayar segala itu dari mana? Dari sabandar Iya kan Ijin bongkar juga kan Siap Nah Makanya itu saya bilang Ya kalau mau sabandarnya Yang sebagai koordinator untuk beresin semua Kalau Anda tanya ada enggak mafia pelabuhan atau enggak? Menurut saya enggak ada sih Ini barang fisik yang ada regulasinya Ada operatornya Ada regulatornya segala Kok masa ada mafia? Ya kalau ada mafia ya Pasti yang di lingkungan sekitar itu Itu yang mengadakan menurut saya Kalau enggak gimana caranya bisa? Kayak dulu ya saya kasih contoh ya Wah di setiap stasiun itu ada calonnya Ini ada mafia Loh saya bilang ini stasiun rumahnya siapa? Rumah saya kok Saya usir semua deh Loh kalau kita mengizinkan rumah kita Ada mafianya sebenarnya yang salah Yang ngasih izin bukan? Ya mengizinkan itu bukan pakai surat Kadang diem-diem Ya kan Pura-pura enggak tahu gitu kan Loh kan macam-macam orang ngasih izin itu Kerja sama Atau sama kerja Nah Ya ini pertanyaannya arahnya kemana? Akhirnya Pak Kaitan dengan Bapak saat ini Sudah Bukan lagi menjabat Si OBWM Yang bidang servis tadi Kemudian sudah pernah menjadi Regulator yang membawai pelindo Saat ini isunya adalah Tentang mafia pelabuhan Mungkin Bapak merenung Kok muncul lagi Atau ada hal mungkin Yang belum Bapak sempurnakan Seperti itu yang kita mau Pandangan Bapak melihat Sudut pandangnya Bapak saat ini Terkait dengan mafia pelabuhan itu Ini sebenarnya Kalau mau itu ditetapkan Ya duduk bersama Antara regulator dan operator Dan semua stakeholder Diberesin Bikin kesepakatan aja Maunya apa Kalau saya loh Ini kan mestinya ujung tombaknya Di Direkturat Jenderal Perhubungan Laut Kalau mau Untuk diberesin sih Kalau mau nih Itu Ini pandangan saya loh Yang lebih ke Yang urusannya mafia itu Lebih kemana sih sekarang itu Ke kepabeanan Atau ke Imigrasian Atau ke Mana ini biasanya Menurut Bapak dimana Oh kalau nunukan mungkin semua kali ya Kalau menurut saya sih memang Di nunukan itu bukan mafia sih Pak Cuman ini kan Isu ini disampaikan oleh pemerintah sendiri Melalui Mengko Marfes Bahwa mungkin hasil dari Beliau pergi ke daerah-daerah seperti itu Atau ada laporan Yang merasakan mungkin masih banyaknya Mafia-mafia atau aturan-aturan yang dibuat-buat Sehingga para pemakai jasa atau pemilik barang itu Ada hal-hal penghutan di tempat pelabuhan itu Gitu mungkin Pak Sehingga muncul isu mafia pelabuhan Sebenarnya kalau mau dibalik lagi ya approach-nya ya Kalau saya sarankan Bapak Belindo sebagai single operator Di banyak pelabuhan besar di Indonesia Itu mengusulkan ke regulator atau ke pemerintah Proses yang lebih streamline Yang lebih membuat supaya tidak ada mafia itu apa Kan yang lebih tahu Anda di lapangan Kalau mau Ya memang Mesti komunikasi Pak Karena instansinya banyak kan Iya Tapi kan tidak apa-apa Diajak omong saja Kalau saya sih mengusulkan operatornya yang usul sih Itu saran saya Oke baik Ini kayaknya bertanya sambil curhat ini ya Ya kalau nunukan sih saya tahulah Oke Waduh langsung ada empat Tadi yang Wah lima enam Sebentar yang paling pertama tadi yang paling jauh Kalau tidak salah Bapak ya Tess Tess Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di sini Pak sebelah kanan Pak Saya tidak kelihatan loh memang Agak gelap sedikit saya Pak Oh iya Bapak gelap Agak gelap Yang penting nasibnya tidak gelap Pertama-tama terima kasih Pak Jonan Nama saya Agus Nazar Saya dari wilayah selatan Nusantara Pak Di NTT Khususnya dari pelabuhan Tenau Kupang Pak Saya tertarik tadi Pak Memang apa yang Bapak sampaikan bahwa Ketika kita ingin melayani Mengelola pelabuhan itu berarti Kita tumpahkan semua Apa yang kita miliki kepada masyarakat Dan yang paling menunjang Keberhasilan kita Pak Pada akhirnya akan Semuanya itu adalah Doa-doa dari masyarakat yang Selalu Disampaikan Untuk kami di pelabuhan Pak Yang saya mau tanyakan tadi Pak Yang saya mau tanyakan Keberhasilan Bapak dalam Kaitan dengan HSSE Pak Karena ada Ada tampilan Bapak tadi Mengenai safety No compromise tadi Pak Bahwa kami yakin bahwa Ini adalah tugas mulia Yang Bapak sudah lakukan Untuk beberapa kecelakaan-kecelakaan Yang terjadi Atau eksiden-eksiden yang terjadi Selama beberapa lima tahun Berjalan Tadi Bapak belum menjelaskan kepada kami Transformasi kepada safety Karena kami melihat bahwa Salah satu faktor utamanya Menunjang keberhasilan transformasi Itu adalah dari sesi HSSE Atau di dalam HSSE ada safety, security, dan environment Dan kami mungkin mau mendapat pencerahan Terkait masalah Apa-apa saja yang Bapak buat Dalam kaitan Memberikan budaya Budaya safety Di dalam pengelolaan kereta api Indonesia Itu yang pertama Pak Yang kedua Bapak sebagai tadi Sampaikan bahwa sebagai pemimpin adalah Kita sebagai rule model Pak Rule model atau teladan Ini Bapak Waktu pertama datang itu Ke kantor jam berapa Pak Dan pulang jam berapa itu Pak Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya jawab Dari yang pertanyaan nomor dua Yang paling ringan ya Kalau Anda tanya saya Saya datang ke kantor jam berapa Saya gak pakai jam Sesuai kebutuhan jawabannya Kalau Bapak tanya Saya datang ke kantor jam berapa loh Dan saya itu gak terlalu seneng ke kantor Pak Karena kantornya kan Gak saya kunjungi juga gak hilang gitu Iya kan Jadi saya lebih suka itu ke lapangan gitu ya Lihat operasinya Karena yang gaji saya kan itu yang di lapangan itu Emang yang di kantor itu gaji saya apa Kan gak ada Cuma catat-mencatat aja itu Iya kan Jadi saya itu selalu Berusaha Ke operasi Ke kegiatan operasi itu Bagaimana membuat operasi itu Makin sempurna Makin baik Gak baik Gak baik ukurannya customer Tanya customernya happy apa gak happy Gitu Gitu ya Itu satu Yang kedua Ada Bapak ada tanya Soal safety Gini Safety itu budaya Anda bilang itu udah betul Safety itu culture Safety itu bukan hanya knowledge Bukan hanya regulation Tapi itu budaya Yang menerapkan budaya safety itu Harus tanpa toleransi Kalau saya Makanya tadi di wawancara saya Saya bilang safety is second to nanti Transportasi Jadi kalau misalnya Membahayakan Gak usah jalan Kan lebih baik telat Kalau kecelakaan lebih terlambat lagi Nah ini Membiasakan ini Trainingnya banyak sekali Trainingnya banyak sekali Penjelasannya banyak sekali Dan contohnya harus banyak sekali Itu Nah saya selalu katakan Lebih baik Tidak berangkat Daripada Berangkat tidak selamat Itu loh Tapi ini susah Itu ngomongnya gampang Nerapinya susah Pasti orang debat Nah kalau saya sih Saya gak ada debat Kalau safety Gak ada kompromi Itu saya gak mau Ada toleransi diskusi Gak ada pokoknya Mudah-mudahan menjawab Makasih Baik selanjutnya Oke baik Pak silahkan Makasih Pak Salam kenal Pak Jonan Saya Feryal Pak Dari Ujung Barat Indonesia Pak Malayati Pak Aceh Dari mana? Aceh Pak Pelabuhannya apa? Pelabuhan Malayati Oh Malayati Banda Aceh Iya siapa Pak Terkait transformasi Pak Terkait SDM Saya menarik tadi Bapak menyatakan Bahwa 70% SDM Yang ada di kereta api Pada saat itu SD dan SMP Saya Kalau Bapak masih ingat Sekitar tahun 2014 Bapak pernah sharing session juga Di Medan Itu Di pelindung satu Pada saat itu Yang menarik bagi saya Bapak ada bawa seseorang Itu setengah saya adalah Kepala Divisi Regional 1 Kereta api Beliau menyatakan Bahwa beliau itu Tidak seorang sarjana Pak Tapi bisa beliau memimpin Kepala Divisi Regional 1 Sumatera Kalau di pikiran kita Itu minimal seorang sarjana S1 atau S2 Pertanyaan saya Pak Namanya Safriyadi Safriyadi Pak ya Oh sorry Pak Yang Bapak ceritakan itu Namanya Safriyadi Oke siap Pak Pertanyaan ya Pak Penampilannya Wajahnya seperti Pak Dirut gitu kan Kurang lebih ya Oh enggak Mungkin tidak terlalu meyakinkan Pak Pertanyaan Pak Bagaimana Bapak Memilih seseorang Sementara dengan keterbatasan yang ada Orang pada tempat yang tepat Pak Untuk transformasi agar cepat Terima kasih Pak Gini Tadi saya juga ngobrol sebelum Kesini itu ngobrol-ngobrol dengan Bapak-bapak direksi Saya mengajurkan beginilah Ini kan Ini kan institusi bisnis Ya Anda kan bukan regulator Kan Anda operator Ini bisnis lah Kalau saran saya Promosi itu hanya dasarnya satu Promosi, demosi, mutasi, rotasi itu Dasarnya basisnya cuma satu Itu basisnya Basisnya itu kinerja Ya kalau mau dimasukkan itu Basisnya disamping kinerja itu etika lah Atau perilaku juga boleh Tapi paling utama itu Promosi itu Promosi, demosi, rotasi, mutasi itu Basisnya itu adalah kinerja Yang lain itu enggak penting Nah terus Anda bilang Loh Pak Bapak mempromosikan kepala divisi regional itu sama dengan GM Pelabuhan lah Itu bukan sarjana Loh Jack Ma juga bukan sarjana Betul kan? Iya Yang bikin Facebook Mark Zuckerberg juga bukan sarjana Betul enggak? Kan gitu Karena orang sekolah itu Karena enggak bisa belajar sendiri Loh sepakat enggak? Loh sepakat Iya kan? Satu Kan tadi saya udah ngomong Kita itu sekolah Karena enggak bisa belajar sendiri Banyak orang yang bisa Autodidak belajar sendiri Enggak perlu sekolah Kan yang penting Kinerjanya apa? Betul kan? Sepakat enggak? Iya Apalagi kalau kerja sambil sekolah itu Biasanya kerjanya karirnya kurang baik Terus cari kompensasi sekolah Iya Itu terima kasih Ya baik Ada yang udah angkat tangan Ada yang langsung siap pakai mic Ini colongan nih Pak Langsung bawa mic sendiri Terima kasih Ibu Moderator Selamat sore Bapak Jonan Saya Darwis Pak Dari Regional 4 Tarakan Kalimantan Utara Bapak Mohon pencerahan Pak sedikit Dari materi yang Bapak sampaikan Sangat menarik Luar biasa bagi kami Pak Pencerahan yang ingin Saya pribadi dengarkan langsung dari Bapak Terkait keberhasilan transformasi Yang telah Bapak lakukan di Kereta Apian Pak Itu Antara tugas negara yang diberikan kepada Bapak Dan Niat Atau Ketulusan dari Keinginan dari Hati Bapak untuk melakukan perubahan itu Yang mana yang lebih deminan Pak Dalam pencapaian keberhasilan Transformasi tersebut Terima kasih Pak Selamat sore Ya gini Ini pertanyaan Saya gak pernah dapat pertanyaan ini Selama saya sharing session puluhan kali gak pernah Ini pertanyaan sangat menyentuh sekali Jawaban saya begini aja Lebih ringkas Itu Kayak kalau mendapat tugas Kalau saya udah mau Yaudah saya jalankan sepenuh hati Sampai saya nyerah Jadi Sama dengan Kalau saya menikah Yaudah Sekali menikah Sudah seumur hidup aja Nanti kalau mau pisah Nanti biar Anu aja Apa namanya Molekat aja yang ngambil Nah gitu Jadi kalau sudah iya Yaudah dijalankan sepenuh hati Kalau sampai nyerah sih Sampai gak Gak sanggup gitu ya Nah kalau selama kita mau Ya harus sepenuh hati Pak Terima kasih Ya lanjut silahkan Pak Ya rebutan ya Ayo yuk rebutan Banyak banget yang mana dulu nih sebentar Oke Terima kasih Simple aja Pak Saya Edi Pak Edi Sinaga Dari Surabaya Legasi yang Bapak tanamkan di KA Ini Membarkan satu Yang sangat besar Kalau menurut saya Banyak membantu orang Dan Satu kesuksesan yang Ada tadi di majalah Merubah kemustahilan Kan gitu Pak Tapi yang saya sorot bukan itunya Tapi Kita Kebanyakan kita Saya sendiri Pada saat membuat satu legasi Yang mungkin sangat kecil Tapi sombongnya udah minta ampun Pak Itu loh saya yang bikin Itu loh Banyak Banyak ini Nah Sementara Yang Kita lihat dari Bapak Kayaknya itu Sangat jarang Publikasi atas keberhasilan diri Di media Apalagi untuk kepentingan Pribadi Ataupun politik Ataupun apapun Itu Sangat jarang kita lihat Yang saya ingin Belajar dari Bapak Karena kita juga kan Gak pengen Sifat seperti itu Ada terus Dan kita juga Ingin mendidik anak kita Supaya tidak begitu Artinya Doktrin apa Atau Apa yang Bapak Selama ini Tidak tanamkan di hati Sehingga Hal yang kejelekan Yang saya sampaikan tadi itu Sangat minim Di Bapak Itu Pak Tips yang ingin saya Minta dari Bapak Terima kasih Pak Ini Ini pertanyaan bagus sekali Jadi Waktu saya tugas di kereta api Dan gimana aja sih Kalau setiap kali saya mendapat Penghargaan gitu ya Kan tadi dibacakan Penghargaannya Kalau saya ditanya wartahan Saya bilang Ini saya ini hanya mewakili 27 ribu Kalau waktu di kereta api Saya mewakili 27 ribu Dari kawan-kawan saya Karena kebetulan Saya direktur utama Ya sudah Yang naik panggung Masa 27 ribu orang Saya saja lah satu Tapi ini bukan karena saya Karena semua Orang yang ada di kereta api Membuat itu berhasil Saya hanya Saya hanya mewakili aja Gitu Itu Makanya Kalau anda Ke kereta api Kalau tanya orang yang Kerja di kereta api Nanti pulang Misalnya mampir stasi Itu Semua orang kereta api Itu manggilnya Saya itu bukan dirut Manggilnya itu cuma mandor aja Iya benar Coba tanya Karena saya bilang Saya ini cuma mewakili aja Semua Yang kerja Saya juga kerjanya Cuma segini Yang lainnya kan 27 ribu orang yang kerja Jadi saya gak berani Klaim diri saya loh Sama sekali Makanya tadi Yang kalau saya ceritakan Itu saya ceritakan Metoda Proses kerja Kan saya gak berani Klaim Karena yang kerja kan Bukan saya semata Banyak orang Terima kasih Baik Selanjutnya tadi Sebelah tanah dulu ya Kali Ya Oh Oke Terima kasih Bapak Saya dulu Saya dulu Tadi Bu Oke Tadi Pak Jonan Terima kasih Pak Jonan Atas penunjukan Kepada saya Terima kasih juga moderator Akhirnya saya dapat mic Sama Pak Saya Budi Yasmi Regional 1 Cabang Pelabuhan Loks Mawai Provinsi Aceh Jadi di pelabuhan Di Aceh itu ada dua Pak Malayati dan Loks Mawai Kebetulan memang kami Belum punya keretapi Tapi sudah punya jalur Pak Saya menarik Tahun 2008 Antara 2012 Itu kan saya pernah audit Pak Saya juga Sama dengan Bapak Akuntan Pak Saya ngaudit ke Loks Mawai itu Jalur keretapi Sudah ada Sudah ada Pak Tapi keretanya belum terpasang Kalau jalurnya memang Dia simpang siur lah Sampai yang pernah saya Komentari waktu itu Dengan GM Pelabuhan Waktu saya audit di tahun 2010 itu Kenapa jalur kereta apinya itu Yang mau masuk Kan jalan Dia di pinggir jalan Pak Kereta apinya Tapi ketika akan masuk Jalur Pelabuhan Itu jalannya terlalu tinggi Nah itu saya bilang Apakah itu penyebabnya Makanya jalur kereta api Tidak jalan Pertanyaan mungkin satu bagi kami Pak Yang mungkin dari provinsi Aceh Kira-kira Apakah Kan Bapak kan pernah di Di kereta api Kenapa kan Apa namanya Memang sekarang ini kan ada program pemerintah itu Bahwa ingin menyatukan jalur kereta api dari Sumatera Terutama Sumatera lah Pak Trans kereta api Sumatera Nah ini kira-kira Dari segi bisnis Pak Pernah Bapak di kereta api ini apakah Lebih kepada melihat Market Ataupun ada niche market Yang disitu yang belum diraih selama ini Atau memang ini hanya untuk sebagai PSO Pak Public Service Obligation Nah karena kan seperti kita ketahui kan kereta api ini kan Yang lebih Menguntungkan itu di Jawa Pak Mungkin Sumatera juga kita punya kereta api Tapi mungkin tidak Kayak di Jawa Pak Mungkin traffic penumpangnya Mungkin itu Pak Dari kami Pak Terima kasih atas tempatannya moderator Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini pertanyaan bagus juga ya Jadi kalau membangun kereta api Trans Sumatera itu Tujuannya untuk apa misalnya Kalau itu sampai pemerintah membangun Itu tujuannya ya untuk Menjadikan Sumatera itu punya moda alternatif Di samping jalan raya Juga kereta api Yang tujuannya itu lebih kepada angkutan Bukan penumpang tapi barang Jadi Freed Freed Railways Jadi angkutan barang bukan angkutan penumpang Karena kalau penumpang sih gak banyak sih Nah Untuk Bapak ketahui Pengoperasian kereta api itu Di Indonesia Kalau angkutan penumpang itu gak ada untungnya Pak Itu impas aja Impas aja Yang bisa menguntungkan itu hanya dua Satu angkutan barang Dua waktu nyewakan aset Itu aja Yang bisa Nah Terus Bapak tanya Kalau Mau angkutan Barang aja Apa barangnya ada Saya yakin kalau itu dibangun Pasti Dimannya tumbuh Walaupun tidak serta-merta Perlu dipahami gini Transportasi publik Itu perlu membangun Paling kurang itu Lima sampai sepuluh tahun Sampai orang itu terbiasa Kan tadi juga Direksi juga cerita Masalah Kuala Tanjung Kuala Tanjung Sampai sekarang juga gak optimal Dulu Pak Putut Katanya juga bangun Apa? Pelabuhan apa Pak? Sebelahnya Tanjung Perak itu apa? Teluk Lamong Teluk Lamong juga makan waktu Jadi semua fast test transportasi publik Itu makan waktu Apa lima tahun Apa sepuluh tahun Karena sosialisasi penting Nah ini apakah Melulu Indonesia? Enggak juga Malaysia bikin Kuala Lumpur International Airport Train Sepuluh tahun Pak Baru penuh isinya Dan sebagainya Kira-kira gitu Pak Terima kasih Dua lagi Satu Pak Putut Pak Terima kasih Pak Jonan Ini Karena kebetulan pelabuhan Pak Ini ada satu hal yang Saya ingat Ada satu aturan Pak Yang Bapak pernah bikin Waktu jadi Menteri Perhubungan Bikin BUP itu Harus punya modal 1 triliun Pak Dan kami pernah ngalami Kita bikin terpaksa Harus injek modal 1 triliun JP JP Pak Ini saya ingat tahu Pak Apa pertimbangan Pada waktu itu Harus ada Persaratan itu Dan setahu saya Persaratannya sudah tidak ada sekarang Tapi itu Pengen tahu latar belakang Pak Terima kasih BUP itu Badan usaha pelabuhan ya Kalau mau bisnis Jadi bikin badan usaha pelabuhan Enggak punya modal setor 1 triliun itu Terus akhirnya Alatnya dari mana Terus pengembangan organisasi Dan operasinya Lalu safetynya Caranya gimana Karena sebenarnya 1 triliun kecil sekali Kalau Anda punya modal 1 triliun Mungkin bisa pinjam Yang sehat itu 2T Pak Jadi total aset startnya itu 3T 3T itu Sekarang mungkin Cuma 200 juta US Itu beli alat Mengembangkan organisasi Mengembangkan safety dan sebagainya Habis loh Plus modal kerja Menurut saya Nah kalau ini Tidak ada Saya khawatirnya Yang punya BUP itu Tidak punya apa-apa Itu aja Pak Oke baik Ini karena sudah waktunya Satu izin Satu pertanyaan lagi Dari Youtube ya Pak Biar teman-teman yang di Youtube Tapi terbentur dengan kepentingan politis Ya Ya saya jelaskan Stakeholder yang punya kepentingan politis itu Manfaat dari transformasi itu apa Dan Saya coba berusaha meyakinkan Bahwa transformasi ini Manfaatnya itu untuk Masyarakat yang luas Ya kira-kira itu Oke baik Pak Ini yang nanya Kayaknya sebetulnya Pengen nanya banyak Tentang politis Ya apa Dia cuma berhenti disitu sih Pak Tapi kayaknya Mungkin karena gangguannya Sama tentang politik Politis Mungkin sama dengan yang Didenukan tadi Bagaimana say no Itu kan art untuk say no Ya atau gini deh Yang ringkas Kalau saya diganggu Ya saya ganggu balik Itu selesai Nah gitu jawabannya ya Yang ada di Youtube Kalau diganggu Diganggu kembali Gitu jawabannya Pak Putut Pak Arief Kalau seandainya Ada yang ganggu dari politis Diganggu-diganggu balik Begitu katanya Katanya Pak Jonan Baik Kalau gitu Ini karena waktu sudah Habis Sekali lagi Applaus yang meriah Buat Pak Ignatius Jonan Untuk hari ini Baik Sudah Bapak Bagaimana Bu MC Kita lanjutkan Apa ada acara lain Terima Wah ini standing ovation Semua Pak Baik Baik Untuk acara selanjutnya MC Silahkan diambil alih Sudah Kita berik Baik Ini Ini MC-nya yang milih Pasti Pak Putut Ini ya kan Luar biasa Ini Pak Putut Ini Ibu moderator bilang Bener-bener Gide-lah Gide-lah Gide-lah